Aku baru saja mendengar seseorang berkata bahwa naga tidak tahu malu. Apakah itu kamu? Jadi Jiao Dragon melambaikan tangannya dan meraih seorang pria dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Kamu hanyalah stil kirin panter rendahan. Apakah kamu punya masalah dengan itu? Ular Diok bertanya dengan dingin. Aku, aku pria besar itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia terus berjuang di udara. Menurutku dia tidak mengatakan sesuatu yang salah ketika dia mengatakan bahwa kalian para naga tidak tahu malu. Muyu tiba-tiba menjentikan buluh dari tangannya dan terbang langsung menuju naga banjir Giok. Jade serpen mendengus dan hendak menghancurkan buluh itu. Namun, ketika dia melihat bahwa Muyu lah yang menyerang dan mengingat racun reruntuhan desolate di buluh, ekspresinya berubah. Dia tidak berani menerima serangan secara langsung dan mundur. Pria besar di tangannya diselamatkan oleh Muyu. Muyu, apakah kamu ingin mati? Ular Giok memelototi Muyu. Bulu itu terbang melingkar di udara dan kembali ke tangan Muyu. Apa, apakah anda punya masalah dengan itu? Dragon Finn melompat keluar dari tubuh Muyu dan membesar di udara. Dia menatap Jade serpen dengan anggun. Ekspresi ular Giok berubah. Ah, Tuan Naga Sejati. Itu Tuan Naga Sejati. Itu benar-benar Tuan Naga Sejati. Semua iblis primitif memandang Dragon Finn di udara dengan kagum. Dragon Finn adalah pendukung gagasan, kesetaraan antara setan dan setan. Dia mendapat dukungan dari semua iblis primitif. Dragon Finn mendengus pada Jade serpen. Kemudian, dengan kilatan lampu hijau, dia berubah menjadi pemuda malas namun sombong dan menghadapi Jade serpen di tengah kerumunan. Kamu pasti bercanda, Tuan Naga Sejati. Jade serpen memaksakan senyum dan membungkus sedikit. Kalian para naga berdarah campuran adalah satu hal yang sombong, tapi kalian menarik kembali kata-kata kalian setelah kalah dalam kompetisi. Apakah semua naga adalah pecundang? Dragon Finn menatap ular Giok. Ular Giok memasang senyuman palsu dan berkata, Kamu salah, Tuan Naga Sejati. Kalah tetap kalah, dan menang tetaplah menang. Saya hanya datang ke sini untuk memeriksa situasi karena kekacauan ini. Jadi, apa yang kamu lihat? Ceritakan padaku. Muyu bertanya dengan santai sambil memutar-mutar buluh di tangannya. Naga Banjir Giok memandang buluh di tangan Muyu dengan ketakutan. Sambil menahan amarahnya, ia berkata, Muyu, ini adalah percakapan antara aku dan Tuan Naga Sejati. Kamu tidak punya hak untuk menyelah. Tetapi orang-orangmu menindas adik laki-lakiku. Sebagai kakak laki-lakinya, aku tidak bisa hanya duduk dan menonton. Muyu meletakkan satu tangannya di bahu Little Suai dan berkata dengan ringan. Itu benar. Long Aotianmu dikalahkan olehku, dan yang lain masih mencari masalah denganku. Kalian sekelompok naga berdarah campuran berkulit sangat tebal. Suai kecil menggerogoti stick drum dan berkata dengan tidak jelas. Semua orang diam-diam mengkhawatirkan Suai kecil. Anak kecil ini berani menyebut naga berdarah campuran tidak tahu malu di depan naga banjir Giok tahap bencana penyeberangan. Dia sangat berani. Long Bailian, apa yang terjadi barusan? Ceritakan pada kami apa yang terjadi. Kami, klan naga, melakukan sesuatu secara terbuka dan terbuka. Kami mampu menanggung kekalahan. Naga Giok Jiao memandang Long Bailian yang taringnya patah. Ketika Long Bailian mendengar kata-kata naga banjir Giok, dia seolah-olah telah menemukan pendukung. Dia menutup mulutnya dan berkata dengan jujur, bocah kecil itu yang tidak menunjukkan belas kasihan. Dia melukai Long Aotian dan menghina kita. Kamu berbicara omong kosong. Kalian para nagalah yang pertama-tama menghina kami iblis primitif. Nyonya Zhu di tengah kerumunan mengumpulkan keberaniannya dan berkata. Tapi ketika naga banjir Giok mengalihkan pandangannya ke arahnya, dia sangat ketakutan hingga dia menyusut ke belakang paman kodok. Long Teng memandang Long Bailian dengan jijik dan berkata, Aku baru saja melihat semuanya. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu memutarbalikkan benar dan salah di depanku. Kita semua adalah monster, kita harus memperlakukan semua monster dengan setara. Kalian para naga terus menyebut monster lain dengan rendahan, memandang rendah monster lain dan menghancurkan kesatuan ras. Apakah menurutmu raja monster naga Azure akan melepaskanmu? Saat topi besar ini dipasang di kepala Long Bailian, Long Bailian melompat ketakutan. Kamu bukan monster. Kamu hanyalah orang luar yang rendahan. Hak apa yang kamu miliki untuk menceramahi kami? Hak apa yang Anda miliki untuk memimpin perlombaan monster? Tamparan. Muyu tiba-tiba menamparkan wajah Long Bailian dan mematahkan sisa tarinya. Tak hanya itu, separuh wajah Long Bailian membengkak seperti kepala babi. Kamu, 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 kamu berani memukulku. Long Bailian kaget dan marah. Raja monster naga Azure pernah berkata bahwa penerus dinasti naga Azure di masa depan pastilah naga sejati. Tidak peduli dari mana asalnya. Anda berbicara tanpa berpikir dan memprovokasi keputusan raja monster naga Azure. Anda layak dihukum. Jadi Jiao Dragon, apakah semua bawahanmu begitu melanggar hukum? Muyu memandang naga Giok Jiao dengan provokatif. Patriark, dia memukulku. Kamu, kamu harus mencari keadilan untukku. Long Bailian menangis dengan ingus dan air mata. Tamparan. Tamparan keras lainnya terdengar. Sisi lain dari wajah Long Bailian juga membengkak. Dia memandang orang yang menamparnya dengan tidak percaya. Kali ini, naga Giok Jiao yang menamparnya. Tuan naga sejati, mohon maafkan saya. Rakyatku berbicara tanpa berpikir dan tidak menghormati hukum. Mereka pantas mati. Kami para monster harus bersatu. Tujuan setiap orang adalah memperkuat ras monster, melawan manusia bersama-sama, dan meninggalkan gurun ini. Bukankah begitu, teman kecil Muyu? Jade Jiao Dragon bertanya dengan senyum palsu. Muyu berasal dari ras manusia. Jade Jiao Dragon sengaja menunjukkan konflik antara ras manusia dan ras monster agar Muyu, sebagai manusia, bisa menjawab. Jika Muyu berdiri di sisi umat manusia, maka naga Giok Jiao akan dapat menggunakan kesempatan ini. Bagaimanapun, ini adalah wilayah ras monster. Tetapi jika Muyu berbicara atas nama ras monster, maka itu sama saja dengan mempermalukan Muyu. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Muyu berada dalam posisi yang dirugikan. Tanggul seribu mil bisa dihancurkan oleh sarang semut. Jika ras monster tidak membersihkan hama sombong itu, mereka akan terjebak di gurun ini selama sisa hidup mereka. Jika ras monster ingin memperebutkan wilayah dengan ras manusia, itu tidak akan berhasil jika mengandalkan orang-orang tercelai yang melakukan trik kotor. Kapanpun waktunya, yang terpenting adalah bersatu. Umat manusia selalu bersatu. Jika ras monster mendiskriminasi bangsanya sendiri, maka mereka tidak akan mampu bersaing dengan ras manusia. Oleh karena itu, hama-hama yang merusak persatuan harus dibersihkan. Bukankah begitu? Naga Giyok Jiao, Muyu membalas dengan tidak tergesa-gesa. Jawaban Muyu tepat sasaran. Dia tidak memihak ras manusia atau ras monster. Dia hanya menyatakan kebenaran yang diketahui. Umat manusia sangat kuat. Jika ras monster tidak bersatu, mereka tidak bisa melawan ras manusia. Benar. Oleh karena itu, Tuan Naga sejati menganjurkan kesetaraan ras monster. Ini demi kebangkitan ras monster. Kata dokter tua itu dengan serius. Itu benar. Kesetaraan ras monster. Kesetaraan ras monster. Sudah waktunya bagi kalian para naga untuk mengubah kesombongan kalian. Mengapa kamu meremehkan kami? Semua anggota ras monster primitif berteriak dengan gila, mengutuk ras naga. Situasi kembali tidak terkendali. Aura kuat naga Giyok Jiao sepertinya tidak mempengaruhi mereka lagi. Jadi Jiao Dragon tidak menyangka bahwa niat awalnya untuk mempermalukan Mu Yu akan terungkap oleh Mu Yu. Seolah-olah naga Giyok Jiao telah menembak kakinya sendiri. Dia sangat marah saat ini. Jika dia tidak menangani masalah hari ini dengan baik, Raja Monster Naga Azure pasti akan menghukumnya ketika dia kembali. Wajah naga Giyok Jiao berkedut. Dia memasang senyum palsu lagi dan berkata, Mu Yu benar. Long Bailian memang melewati batas hari ini. Aku sudah memberinya pelajaran. Liga Naga Bangkit akan berlanjut. Semuanya, bubar. Jadi Jiao Dragon berjalan ke arah Dragon Tank dan berkata sambil tersenyum, Tuan Naga Sejati adalah harapan dinasti Naga Azure kita. Namun, saya masih menantikan penampilan Lord True Dragon di Rising Dragon League. Dengan kekuatan Lord True Dragon, mohon jangan gagal. Jika tidak, Ras Monster akan kecewa. Senyuman jadi Jiao Dragon mengandung ancaman yang tak ada habisnya. Keempat Ras Naga semuanya dipersiapkan untuk partisipasi Dragon Tank di Liga Naga meningkat. Dragon Tank ingin memimpin Ras Monster Primitif melawan empat Ras Naga. Bagaimana keempat Ras Naga bisa menerima hal itu? Saat ini, semua Ras Monster Primitif menaruh harapan besar pada Dragon Tank. Mereka berharap Dragon Tank dapat menunjukkan kekuatan luar biasa dan memimpin Ras Monster Primitif menuju dinasti Naga Azure di mana semua monster setara. Jika Long Tank dikalahkan oleh empat klan Naga besar saat ini, maka itu akan menjadi pukulan besar bagi klan Iblis Primitif. Ini karena ini sama saja dengan mempertanyakan kekuatan Tuan Naga Sejati, Long Tank. Itu juga akan memberikan klan Iblis yang masih memiliki harapan pada Long Tank, sebuah ilusi bahwa Naga Sejati lebih rendah daripada Naga. Oleh karena itu, keempat Ras Naga tidak akan membiarkan Dragon Tank menang. Aku tidak akan membiarkan Naga berdarah campuran merajalela, kata Dragon Tank bangga. Wajah Jade Jiao Dragon berkedut lagi. Kata, Naga berdarah campuran, membuatnya marah, tapi dia memutuskan untuk mengabaikan kata-kata Dragon Tank saat ini. Jade Jiao Dragon menyipitkan mata ke arah Muyu, yang sedang bermain dengan buluh di tangannya. Dia cukup waspada terhadap alang-alang. Alang-alang di dekat rawa reruntuhan desolate telah meninggalkan kesan mendalam pada Naga Jade Jiao. Dia bermaksud membunuh dokter tua itu, tapi dia malah diracuni oleh lebih banyak racun reruntuhan desolate. Pada akhirnya, dia malah meminum racun yang tidak efektif. Akibatnya racunnya menjadi tidak terkendali dan dia harus memorbankan bagian tertentu dari tubuhnya. Jade Jiao Dragon sangat marah ketika dia mengingat kembali mutilasi diri yang telah dia lakukan untuk mendetoksifikasi racun. Saya juga berharap teman muda saya, Muyu, dapat membedakan dirinya di Liga Naga Bangkit dan menunjukkan kepada kita betapa mampunya seorang teman muda manusia yang telah menyelamatkan dua Raja Iblis. Jangan hanya menggunakan Poison of the Desolate Ruins untuk memenangkan persaingan. Itu sama sekali tidak terhormat. Jade Jiao Dragon sangat marah, tapi dia masih memasang senyuman palsu. Muyu bermain dengan buluh di tangannya. Buluh itu melingkari ujung jarinya dengan mudah. Bagaimana mungkin aku bisa menggunakan racun untuk menghadapi beberapa badut di Rising Dragon Arena? Muyu membelai tiang buluh dengan kedua tangan dan dengan lembut membengkokkannya. Dengan baik. Buluh itu patah menjadi dua bagian, tetapi racun kuning dari reruntuhan sunyi yang menakutkan Naga Giyok Jiao tidak menyebar dari buluh tersebut. Ini tidak lebih dari tiang buluh biasa. Tidakkah menurutmu begitu? Naga Giyok Jiao Muyu tersenyum dan melemparkan buluh yang patah ke kaki Jade Jiao Dragon. 772 Bagaimana mungkin ahli crossing calamity stage bisa ditakuti oleh tiang buluh biasa? Para penonton sudah dibuat bingung dengan mundurnya ular Giyok secara tiba-tiba. Sekarang setelah mereka menyadari apa yang telah terjadi, mereka melihat ke arah ular Giyok dengan ekspresi yang lebih aneh lagi. Ular Giyok sangat marah. Ia ingin mengintimidasi Muyu di depan umum, tapi siapa sangka Muyu akan menjenakkannya dengan cerdik. Tidak hanya itu, tapi juga dipermainkan oleh Muyu hingga membuatnya kehilangan muka. Ini adalah pertama kalinya seseorang melihat seorang ahli tahap melewati kesengsaraan ditakuti dengan tongkat buluh biasa. Saya harap Anda bisa melakukan hal yang sama di atas panggung. Ular Giyok mendengus marah. Ia tahu bahwa itu akan menjadi lelucon jika ia tinggal lebih lama lagi, jadi ia berbalik dan pergi. Di kejauhan, tiga kepala naga lainnya saling memandang tanpa terlihat. Mereka telah menyadari kelainan tersebut, tetapi mereka lebih bijaksana dan tidak datang untuk meminta penolakan seperti ular Giyok. Badai keajaiban kecil Valley of Dawn telah berakhir, namun kompetisi di Racing Dragon Arena terus berlanjut. Namun, Xiao Suai, yang berada di sisi Muyu, menjadi fokus perhatian semua orang. Seorang anak kecil yang kelihatannya baru berusia 4 atau 5 tahun telah mengalahkan ahli klan naga keluar tubuh. Potensi mengerikan seperti itu sungguh mencengangkan. Keajaiban kecil dari Valley of Dawn benar-benar membuka mata. Setan primitif juga berbicara tentang bagaimana Muyu bermain-main dengan ular Giyok tahap melewati kesengsaraan dengan tongkat bulu biasa. Lagipula, belum pernah ada iblis primitif yang bisa membuat ular Giyok, salah satu dari 4 klan naga besar, menderita penghinaan seperti itu. Tindakan Muyu membuat para iblis primitif, yang biasanya marah tetapi tidak berani berbicara, merasa lega. Apakah kamu melihat ekspresi ular Giyok? Sepertinya dia sudah makan kotoran. Xiao Suai kembali ketendanya dan tertawa. Xiao Suai juga tersenyum. Tindakan Muyu memang sangat memuaskan. Ular Giyok sekarang dalam keadaan panik. Racun reruntuhan desolate telah meninggalkan terlalu banyak bayangan psikologis di dalamnya, sedemikian rupa sehingga ia bahkan tidak berani menghadapi tiang bulu biasa. Tapi jangan lengah. Ular Giyok adalah orang yang sangat pendendam, kata Xiao Suai. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, kami akan membunuh mereka semua. Tidak perlu terburu-buru, kata Long Teng dengan nada menghina. Muyu duduk di sana dan merenung sejenak sebelum berkata, Long Teng, kamu harus menang. Jangan berpikir untuk mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kompetisi ini bukan lagi hanya pertarungan milikmu. Semua orang menantikannya. Kinerja Anda, Anda harus memberi contoh. Dragon Teng bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat sebelum mengangguk. Aku mengerti, ledakan mereka dengan kilat saat kita tiba. Di luar, masih terdengar keriuhan suara. Semua orang bersorak untuk klan Yao yang berpartisipasi dalam kompetisi. Dokter tua itu bergegas masuk dan berkata, teman kecil Muyu, pertandinganmu akan diadakan satu jam lagi. Lawanmu adalah Long Ki dari klan Naga Iblis Piton. Lawan Lord True Dragon adalah Long Wen Mao dari klan Macan Hitam Hutan Tersembunyi. Kalian harus berhati-hati terhadap dua lawan ini. Lawan Muyu adalah Long Seven. Kiao Sui bertanya dengan heran. Apa yang salah? Muyu bertanya dengan santai. Kiao Sui berkata, Long Seven mendapat tempat kedua di tahap integrasi tubuh tahun lalu. Tingkat budidayanya hanya berada di lapisan surgawi ke-8 dari tahap integrasi tubuh, namun ia memiliki 80% garis keturunan Naga Sejati. Ia perlu ditanggapi dengan serius. Dokter tua itu berkata, Kiao Sui, kamu salah. Ketika kamu meninggalkan klan Yao, Long Seven telah mencapai tahap integrasi tubuh lapisan surgawi ke-9. Tahun ini, dia akan bersaing dengan Long Feying dari naga bersayap klan. Long Feying adalah juara tahap integrasi tubuh tahun lalu. Dia berusia 42 tahun dan dikatakan sebagai anggota klan naga yang paling mungkin mencapai tahap melampaui kesengsaraan. Selama Long Feying mencapai tahap melampaui kesengsaraan, kekuatan keseluruhan klan naga bersayap petir umu akan lebih kuat dari tiga klan naga lainnya. Muyu tidak terlalu peduli tentang ini. Dia lebih mengkhawatirkan lawan Long Teng. Lawan macam apa Long Wen Mao itu? Dr. Tua dan Kiaosue saling memandang dan berkata dengan serius, Long Wen Mao adalah juara tahap pemutusan roh tahun lalu. Tidak hanya itu, dia telah menjadi juara tahap pemutusan roh selama tiga tahun berturut-turut. Tiga tahun yang lalu, Long Wen Mao hanya berada di tahap pemutusan roh lapisan surgawi ke-4, tetapi dia masih mengalahkan lawannya di tahap pemutusan roh lapisan surgawi ke-9. Selama tes garis keturunan beberapa waktu lalu, dia diuji memiliki 90% garis keturunan naga asli. Dia telah melampaui Long Sinyun. 90% garis keturunan naga sejati. Sekarang Long Sinyun telah meninggal, tidak ada keraguan tentang potensi Long Wen Mao. Untuk bisa menjadi juara tahap pemutusan roh selama tiga tahun berturut-turut, dia sungguh kuat. Kiaosue melanjutkan, Long Sinyun juga memiliki 90% garis keturunan naga sejati, tetapi kekuatan orang ini terlalu lemah. Dari segi kekuatan sebenarnya, Long Sinyun bukanlah tandingan Long Wen Mao. Rumor mengatakan bahwa Long Wen Mao mengalahkan lawannya di tahap pemutusan roh lapisan surgawi pertama. Long Wen Mao telah memperoleh tiga sisik naga, dan sisik naga Long Sinyun diberikan oleh naga banjir Giyok. Long Teng mengusap dagunya, jadi lawan pertamaku adalah yang terkuat di tahap pemutusan roh. Cacing tanah besar terlalu tidak berguna. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan berpartisipasi dalam kompetisi tahap pemutusan roh. Tahap keluar tubuh terlalu lemah. Ini tidak menantang sama sekali. Xiaosue berkata dengan menyesal. Long Aotian baru saja dipukuli olehnya, dan dia masih merasa itu belum cukup. Bah, kamu tidak berguna. Itu hanya naga berdarah campuran. Saya bisa mengurusnya dalam hitungan menit. Long Teng memarahi. Mu Yu, aku paling mengkhawatirkanmu. Mereka tidak berani membunuh Long Teng di depan semua orang, tapi ketika mereka berurusan denganmu, mereka pasti akan membunuhmu. Jadi, Anda harus berhati-hati, kata Xiaosue. Mu Yu tersenyum. Apa yang salah? Apakah kamu masih kurang percaya padaku? Jangan lupa bahwa aku bukan orang yang bisa dianggap enteng. Xiaosue memikirkan kekuatan membunuh di Mu Ling dan merasa sedikit lega. Kekuatan itu sungguh menakutkan. Dengan budidaya Mu Yu saat ini, jika dia menggunakan kekuatan membunuh, dia tidak akan takut pada ahli tahap melewati kesengsaraan sejati. Sedangkan untuk Long Ki, dia tidak perlu terlalu khawatir. Aku selalu khawatir sesuatu akan terjadi. Keempat, Ras Naga jelas ingin berurusan denganmu. Long Ki pasti sudah menyiapkan banyak harta ajaib untuk menghadapimu. Jadi, kamu bertarung melawan empat Ras Naga sendirian. Xiaosue melanjutkan. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Energi spiritual hitam dan putih melintas di ujung jari Mu Yu. Dia tidak pernah tahu apa itu ketakutan. Kecuali empat pemimpin Ras Naga, klan monster lainnya bukanlah apa-apa. Satu jam berlalu dengan cepat, dokter tua itu membawa mereka kerising Dragon Arena lagi. Klan monster akrab dengan Long Ki, tetapi mereka tidak tahu banyak tentang Mu Yu, manusia asing. Jadi, fokus semua orang masih tertuju pada Long Ki. Itu Long Ki, dia yang kedua dalam kompetisi tahap kombinasi tahun lalu. Manusia muda yang menyelamatkan kedua raja monster seharusnya memiliki kultivasi yang tinggi, bukan? Huff, dia hanya manusia yang menjijikan. Seberapa kuat dia? Manusia lemah ingin bertarung dengan kita, Ras Naga. Dia mendekati kematian. Hei, apa hebatnya dirimu, Ras Naga. Jangan lupa, Mu Yu juga menyelamatkan Tuan Naga Sejati. Naga Sejati, hei, hei, ada apa dengan sikapmu? Beraninya kamu meremehkan Tuan Naga Sejati. Tuan Naga Sejati menyebutkan bahwa semua monster harus diperlakukan setara. Kalian Ras Naga harus merenungkan dirimu sendiri. Kompetisi belum dimulai, tetapi klan monster primitif dan Ras Naga sudah saling bersaing. Suasananya bahkan lebih mencekam dibandingkan di atas panggung. Sebagian besar orang yang membela Mu Yu adalah anggota klan monster dari Lembah Fajar. Ras Naga, di sisi lain, melihat Mu Yu sebagai duri di sisi mereka. Konflik antar klan monster sulit diselesaikan. Ras Naga selalu meremehkan ras lain, apakah mereka anggota klan monster primitif atau manusia. Mu Yu perlahan berjalan ke Rishing Dragon Arena dan menatap Long Ki, yang memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Long Ki berusia 41 tahun, tetapi karena usia klan Yao, usia 41 tahun masih dianggap muda, yang membuat Mu Yu merasa sangat aneh. Lawanku sebenarnya manusia, sumber sebuah penghinaan. Long Seven mencibir dengan merendahkan. Mu Yu hanya tersenyum tipis dan mengabaikan provokasi Long Ki. Dia sedang menunggu Wasit memulai. Dia tidak perlu membuang nafasnya untuk menghadapi anak kecil seperti ini. Long Ki melanjutkan, aku tidak peduli betapa menjijikkannya manusia sepertimu sebelumnya. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa kamu bukan siapa-siapa di hadapanku. Mu Yu masih tidak menanggapi Long Ki. Sebaliknya, dia menoleh ke Wasit dan bertanya, bisakah kita mulai sekarang? Wasit berkata, belum. Sebuah kompetisi di tahap sintesis formulir memerlukan dua Wasit untuk memantaunya bersama-sama. Saya baru saja menerima pemberitahuan bahwa ada yang tidak beres dengan salah satu Wasit. Kita perlu menunggu beberapa saat. Long Ki tertawa liar, apa? Apakah Anda begitu tidak sabar untuk mencari kematian? Atau apakah kamu begitu ingin berlutut di depanku dan memohon belas kasihan? Mu Yu menyilangkan tangan di depan dadanya, menundukkan kepalanya sedikit, dan menutup matanya untuk beristirahat. Long Ki melihat bahwa provokasinya diabaikan oleh Mu Yu. Dia terus mencibir. Apa? Apakah kamu begitu takut hingga tidak berani berbicara? Pengecut, saya pikir kamu sangat kuat. Ternyata kamu malah tidak berani bicara. Benar-benar sampah. Mu Yu masih tidak mengatakan apa-apa. Long Ki menjadi semakin sombong. Biasanya, tidak ada korban yang diperbolehkan di Rising Dragon League tahun-tahun sebelumnya. Namun, menurutku jika seseorang melebih-lebihkan dirinya sendiri dan berdiri di platform Rising Dragon, dia harus diberi pelajaran. Saya ingin Anda memahami bahwa platform Rising Dragon klan iblis bukanlah tempat yang bisa dimasuki Tom, Dick, atau Harry manapun. Mu Yu tidak menanggapi provokasi Long Ki. Para penonton klan naga juga mulai mengejeknya. Apa yang sedang terjadi? Apakah pemuda manusia ini begitu pengecut? Apakah dia begitu takut hingga dia tidak bisa berbicara? Apakah kamu tidak tahu siapa lawannya? Dia adalah pemimpin generasi muda klan iblis. Long Ki, yang telah mencapai tahap sintesis bentuk surga ke-9 pada usia 41 tahun. Saya kira manusia itu pasti sangat ketakutan setelah mendengar nama Long Ki. Hahaha, Long Ki akan memberi pelajaran pada manusia itu. Biarkan dia mengerti bahwa wilayah klan iblis bukanlah tempat di mana manusia seperti dia bisa masuk. Tawa mengejek yang tak terhitung jumlahnya datang dari bawah peron. Mereka semua berasal dari klan naga yang dengan ceroboh meremehkan Mu Yu dan meremehkan Mu Yu. Anggota klan naga ini selalu sombong. Mereka bahkan meremehkan klan iblis primitif lainnya yang memiliki asal yang sama, apalagi manusia. Seorang pemuda berumur 41 tahun. Mu Yu tidak bisa menahan tawa. Maaf membuat semua orang menunggu. Ada sedikit kecelakaan dengan juri asli kompetisi ini, sehingga saya diminta menjadi juri sementara. Suara jadi Jiao Dragon tiba-tiba terdengar dari bawah platform. Kemudian, dia muncul di kursi hakim. Mu Yu membuka matanya dan melihat sekilas naga Giyok Jiao. Meski dia sedikit terkejut, dia tidak terkejut. Ini adalah kompetisi yang direncanakan. Untuk memastikan bahwa mereka bisa mengalahkan Mu Yu, bahkan naga Giyok Jiao diatur untuk menjadi juri. Ini bukan lagi persaingan yang sehat. Ketika jadi Jiao Dragon melihat Mu Yu, dia sengaja berpura-pura terkejut. Teman mudaku Mu Yu, jadi kamu lah juri kompetisi ini. Oh, kebetulan sekali. Jarang melihat teman mudaku Mu Yu bersinar. Mu Yu tersenyum dengan tenang. Aku akan mengumumkan peraturan kompetisinya lagi. Racun reruntuhan desolate adalah sesuatu yang paling dibenci oleh kami, anggota klan iblis. Oleh karena itu, jika ada yang menggunakan racun reruntuhan desolate untuk melukai orang lain, mereka akan dihukum berat. Kata naga Giyok Jiao keras. Dia melirik Mu Yu dari sudut matanya dan kemudian melanjutkan dengan senyuman aneh. 773. Pertarungan antara Mu Yu dan Long Ki telah menarik perhatian banyak setan. Kebanyakan dari mereka datang karena reputasi Long Ki. Long Ki adalah salah satu generasi iblis terbaik yang lebih muda. Dia juga salah satu kandidat untuk memenangkan Racing Dragon League. Pertarungannya pasti akan spektakuler. Bahkan iblis primitif pun tidak mau melewatkannya. Bagaimanapun, ini adalah panggung bagi para jenius. Senang sekali menyaksikan generasi muda. Long Ki mencibir. Nak, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Jangan membodohi dirimu sendiri jika kamu tidak cukup kuat. Dua sisik naga emas tiba-tiba muncul di tangan Long Ki. Sisiknya memancarkan cahaya suci dan agung. Begitu sisik-sisik itu muncul, auman naga bergema di sekitar Racing Dragon Arena. Setiap naga di bawah arena tercengang. Namun, ekspresi naga primitif segera berubah. Beberapa iblis dari lembah fajar berteriak, tak tahu malu. Green Dragon Patriarch dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan mengandalkan kekuatan eksternal di Racing Dragon Arena. Kamu masih menggunakan sisik naga. Itu benar. Itu konyol. Tidak ada seorang pun yang berani menggunakan sisik naga di masa lalu. Sebagai anggota klan naga, Anda memimpin pelanggaran aturan yang ditetapkan oleh Patriarch Naga Hijau. Anggota klan iblis primitif mulai mengutuk. Sisik naga secara pribadi disempurnakan oleh Raja Iblis Naga Azure. Mereka mengandung esensi naga yang kuat dan memungkinkan seseorang melepaskan serangan kuat yang melampaui tingkat kultifasinya dalam sekejap. Mereka bisa digunakan untuk menyerang atau mundur. Khusus untuk klan naga, nilainya sudah terbukti dengan sendirinya. Belum lagi Longki telah mengeluarkan dua sisik naga sekaligus. Dengan dua sisik naga, kekuatan Longki sebanding dengan seorang kultifator mandiri crossing kesengsaraan tahap awal. Longki berkata tanpa tergesa-gesa, Liga Naga Bangkit awalnya tidak mengizinkan manusia untuk berpartisipasi. Kemunculan manusia di sini telah mengubah aturan. Karena peraturan telah diubah, mengapa saya tidak bisa menggunakan sisik naga? Tidak hanya itu, aku akan membunuhmu. Aura Longki melonjak, pakaian di lengannya terkoyak. Kedua sisik naga itu melekat erat di punggung tangannya dan menyatu dengannya. Tubuhnya juga memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tingkat kultifasinya tidak lagi berada di lapisan surgawi kesembilan dari alam kombinasi. Tunggu, Mu Yu tiba-tiba berkata, Apa? Apakah Anda ingin berlutut dan memohon belas kasihan? Jika Anda berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, saya dapat mempertimbangkan untuk melepaskan Anda. Long Seven berkata sambil tersenyum kejam. Kamu baru saja bilang ingin membunuhku. Apakah membunuh diperbolehkan di Rising Dragon Arena? Mu Yu pura-pura penasaran dan bertanya. Wajah Draconic Seven membeku. Kompetisi Rising Dragon League akan berhenti setelah titik tertentu, dan tidak ada yang boleh mati. Namun, ketika dia memikirkan fakta bahwa dia memiliki dua sisik naga dari Patriarch Azure Dragon, permintaan empat Patriarch lainnya, dan naga Giyok Jiao sebagai juri, dia hampir yakin bahwa dia akan memenangkan kompetisi. Long Seven tertawa keras dan berkata, di Rising Dragon Arena, hidup dan mati tidak penting, hanya kemenangan dan kekalahan. Aturan untuk tidak melangkah terlalu jauh ditetapkan oleh klan iblis. Anda bukan anggota klan iblis, jadi Anda tidak terikat oleh aturan ini. Jadi, tidak apa-apa bagiku untuk membunuhnya, kan? Naga Giyok Jiao, Mu Yu menoleh dan menatap naga Giyok Jiao dengan sikap mengejek. Ide Mu Yu sederhana, dia ingin naga banjir Giyok, Sang Hakim, mengkonfirmasi peraturan di depan semua orang. Mata Jade Jiao Dragon dipenuhi dengan niat membunuh, tapi wajahnya tenang saat dia berkata, karena Draconic Seven mengatakan bahwa hidup dan mati tidak penting, hanya kemenangan dan kekalahan yang penting. Kami tidak akan melanjutkan masalah ini tidak peduli siapa yang mati di arena hari ini. Dia sangat percaya diripada Draconic Seven, yang memiliki dua sisik naga dari Patriarch Azure Dragon. Jadi begitu, Mu Yu mengangguk sambil berpikir. Manusia pengecut, mati, tangan Draconic Seven telah berubah menjadi cakar naga yang tajam. Tubuhnya secepat kilat, meninggalkan bayangan emas saat dia menyerang Mu Yu tanpa ampun. Sementara itu, Mu Yu sudah memahami pedang klon bayangan. Segel di pedang klon bayangan yang memblokir Muli telah lama menghilang, dan niat membunuh yang mengerikan menyebar dari tubuh Mu Yu. Mu Yu perlahan mengangkat kepalanya dan berkata, ini membuat segalanya lebih mudah. Suaranya menusup tulang, seperti es yang tidak mencair selama seribu tahun, menyebabkan semua orang yang hadir menggigil. Saat itu hari yang cerah, tetapi para penonton merasa seolah-olah mereka tiba-tiba memasuki musim dingin dari musim panas. Draconic Seven samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Dia bertemu mata Mu Yu, dan jantungnya berdetak kencang. Sepasang mata itu sudah berubah bentuk. Mata kiri bersinar dengan cahaya putih, sedangkan mata kanan bersinar dengan cahaya hitam dingin. Tidak ada emosi di dalamnya. Itu bukanlah mata manusia, juga bukan mata iblis. Apa yang sedang terjadi? Draconic Seven merasa seolah sedang ditatap oleh malaikat maut. Seluruh tubuhnya menjadi dingin. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari bahwa ujung pedang hitam dan putih telah menembus dadanya. Anda. Draconic Seven membelalakan matanya karena ngeri. Dia tidak tahu bagaimana Mu Yu melakukannya. Mu Yu masih berdiri di tempat yang sama, memegang pedang terbang hitam dan putih. Dia bahkan tidak bergerak, tapi kenapa dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Bang. Sosok Draconic Seven jatuh dari udara dan jatuh ke tanah. Dia melihat dadanya lagi, di mana ujung pedangnya. Tapi kenapa masih ada lubang berdarah? Mu Yu muncul di samping Long Ki dalam sekejap mata. Dia menginjak dada Long Ki. Ekspresinya kembali normal. Cahaya hitam dan putih menghilang. Bahkan niat membunuh yang mengerikan pun lenyap. Seolah-olah hal itu tidak pernah ada. Kamu baru saja mengatakan banyak hal buruk, tapi aku tidak mau menanggapimu. Itu karena aku tidak ingin membuang-buang nafasku pada badut. Orang yang terlalu banyak bicara biasanya cepat mati. Kamu bukan siapa-siapa di hadapanku. Jangan terlalu merasa benar sendiri. Pedang klon bayangan Mu Yu bersinar dengan lampu hijau di udara. Dia mengungkapkan senyuman sarkastik. Juga, dalam umat manusia kita, hanya mereka yang berusia di bawah 40 tahun yang disebut generasi muda. Pedang klon bayangan meluncur ke udara, dan Draconic Seven melebarkan matanya karena ngeri. Baru sekarang dia mengerti orang seperti apa lawannya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan mampu mempermalukan Mu Yu dengan segala cara yang mungkin, menyiksa Mu Yu sampai mati, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bahkan tidak akan mampu menahan satu gerakan pun dari Mu Yu. Mengingat kembali ejekan arogan dan lalimnya tadi, dia bahkan melebih-lebihkan dirinya sendiri dan mengubah peraturan Rising Dragon Arena. Baru saat itulah dia menyadari betapa menggelikannya dia. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia tidak akan sebodoh itu hingga melanggar aturan. Draconic Seven ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak dapat berbicara lagi. Berhenti, jadi Jiao Dragon berteriak dengan cemas. Tiba-tiba ia terbang dan meraih Mu Yu. Tapi sudah terlambat, kepala Draconic Seven terbang tinggi dari Rising Dragon Arena menuju Jade Jiao Dragon. Jade Jiao Dragon tanpa sadar memulurkan tangan dan meraih kepala Draconic Seven. Kesunyian. Di bawah arena, baik iblis primitif maupun naga tercengang. Mereka memandang manusia muda di arena dengan tidak percaya. Draconic Seven, yang sombong dan mengejek Mu Yu, dibunuh oleh Mu Yu dalam satu gerakan. Itu adalah Draconic Tujuh. Baru saja, dia telah menggunakan dua potong sisik naga leluhur naga hijau. Satu skala naga sudah cukup untuk membuat monster Rache menjadi gila. Ketika Longki mengeluarkan dua sisik naga, semua orang mengira hasil dari kompetisi ini sudah jelas. Mu Yu dari klan manusia pasti akan mati. Tapi mereka tidak menyangka Draconic Seven, yang memiliki dua sisik naga, akan mati. Bagaimana Mu Yu melakukannya? Itulah pertanyaan yang ada di benak setiap orang. Mereka hanya merasakan niat membunuh yang mengerikan. Mu Yu hanya mengeluarkan pedangnya. Dia bahkan tidak menggerakkan pedangnya. Semua orang hanya melihat riak di udara, lalu dada Draconic Seven tertusuk ujung pedang hitam putih. Dia terjatuh, dan kemudian kepala Draconic Seven jatuh ke tangan Jade Jiao Dragon. Semuanya terjadi dalam sekejap. Bahkan naga Giyok Jiao, yang berada di tahap Crossing Calamity, tidak dapat menghentikannya. Setan-setan itu saling memandang dengan tidak percaya. Meneguk. Seseorang menelan ludahnya dan mengeluarkan suara yang jelas. Jade Jiao Dragon memandangi kepala Draconic Seven di tangannya. Meskipun dia berada di tahap Crossing Calamity, dia terkejut dengan kepala berdarah di tangannya. Kemudian, dia sadar kembali dan melemparkan kepala Draconic Seven ke tanah. Dia berteriak dengan marah, beraninya kamu membunuh setan. Budidaya tahap bencana penyeberangan naga Giyok Jiao telah dilepaskan sepenuhnya. Dia tiba-tiba menyerang Muyu. Tekanan yang mengerikan melanda. Dia tidak peduli dengan aturan Racing Dragon Arena dan langsung menyerang untuk membunuh. Muyu menyipitkan matanya. Jade Jiao Dragon adalah seorang kultifator Crossing Calamity Stage yang asli. Dia tidak memiliki racun reruntuhan desolate yang ditakuti oleh naga Giyok Jiao, jadi dia harus berhati-hati. Niat membunuh yang dingin kembali menyelimuti seluruh Racing Dragon Arena. Energi pedang hitam dan putih tersapu dengan hebat. Kekuatan membunuh yang tak ada habisnya bertemu dengan naga Giyok Jiao dan bertabrakan dengan keras dengannya. Bang! Muyu dan Jade Jiao Dragon keduanya mundur setengah langkah. Meski hanya setengah langkah, setengah langkah ini sudah cukup untuk mengejutkan semua orang sekali lagi. Naga Giyok Jiao adalah pemimpin klan naga yang berada di tahap melewati kesengsaraan. Dia sangat kuat dan merupakan salah satu dari empat ahli terkuat di bawah alam Raja Iblis. Namun, saat dia bertarung melawan Muyu, Muyu membuat naga Giyok Jiao mundur setengah langkah. Apa? Sejak kapan juri bisa berpartisipasi dalam majelis naga terbit dari ras iblis? Sungguh pertemuan yang ajaib. Saya selalu penasaran kenapa perlombaan naga selalu menjadi juara pertama setiap tahunnya. Jadi itu karena campur tangan juri. Suara Muyu tidak keras atau lembut. Itu cukup untuk mencapai telinga semua ras iblis, terutama ras iblis primitif. Setelah mendengar kata-kata Muyu, mereka semakin terkejut dan ragu. Naga Giyok Jiao, bisakah kamu menjadi lebih hina lagi? Sebagai hakim, kamu berani menyerang anggota majelis naga yang bangkit. Anda telah melewati batas. Muyu benar. Jangan bilang padaku bahwa setiap tahun, klan nagamu memenangkan tempat pertama dengan bantuan para juri. Dokter tua itu tiba-tiba berteriak. Huh, dia membunuh salah satu anggota ras iblis. Saya membela ras iblis. Naga Giyok Jiao berteriak dengan marah. Kamu telah melewati batas. Baru saja, Longki mengatakan bahwa di Rising Dragon Arena, tidak ada hidup atau mati, hanya kemenangan atau kekalahan. Hak apa yang kamu miliki untuk menyerang Muyu? Suara nyonya Zupaling keras. Itu benar. Aku benar-benar curiga ada cerita dalam dibalik majelis naga yang bangkit beberapa tahun terakhir ini. Anda telah memanipulasi majelis naga bangkit dari bayang-bayang. Tak tahu malu, Tuan Tian Ken juga gelisah. Luda berterbangan kemana-mana saat dia mengutuk. Ini terlalu tidak adil. Apa gunanya majelis naga bangkit? Paman Tot berteriak dengan suara rendah teredam. Kematian Longki tidak menimbulkan simpati apapun dari ras iblis primitif. Ras naga selalu sombong dan mendominasi. Mereka memiliki konflik yang mendalam dengan ras iblis primitif. Ras iblis primitif tidak sabar menunggu ras naga kehilangan anggotanya. Anggota ras iblis lainnya di Lembah Fajar juga mulai mengutuk. Anggota ras iblis primitif Setiap tahun, selalu ras naga yang bersinar terang di majelis naga meningkat. Hampir tidak ada anggota ras iblis primitif di tiga besar. Sekarang setelah Muyu mengingatkan mereka, semua orang mulai meragukan keadilan majelis naga yang bangkit. Majelis Rising Dragon menjadi ribut lagi. Ras naga dan ras iblis primitif mulai saling mengutuk lagi. Adegan itu kembali kacau balau. Sejak perkembangan dinasti Azure Dragon, ada sekitar 10 juta orang. Di antara mereka, 80 persen adalah anggota ras naga dan 20 persen adalah anggota ras iblis primitif. Jumlah anggota ras iblis primitif sedikit, itu tetap berarti ada sekitar 2 juta dari mereka. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Jumlah orang yang datang untuk menyaksikan pertemuan Rising Dragon tidak kurang dari 10 ribu. Oleh karena itu, begitu ras iblis primitif menjadi berisik, mereka dapat dianggap sebagai kekuatan yang besar. Meskipun ras naga meremehkan anggota ras iblis primitif, mustahil bagi mereka untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. 774 Semakin banyak monster iblis yang tertarik ke liga naga bangkit karena kerusuhan yang berulang kali terjadi. Setiap binatang iblis berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi. Setelah mengetahui bahwa naga Giyok Jiao telah ikut campur dalam kompetisi dan semua orang mencurigai liga naga yang bangkit memanipulasi hal-hal di balik layar, semua binatang iblis primitif segera ikut memutuk. Muyu dan naga Giyok Jiao masih saling berhadapan di udara. Aura naga Giyok Jiao kejam sementara aura Muyu dingin. Mereka telah menjadi fokus dari semua binatang iblis. Di kejauhan, naga bersayap petir ungu, Hei Hulong, dan Long Kesuang juga sangat terkejut. Menurut rencana, ketiga leluhur telah mengirim naga Giyok Jiao untuk dengan sengaja mempersulit Muyu. Selama kompetisi antara Muyu dan Longki, naga Giyok Jiao diam-diam akan menemukan kesempatan untuk membantu Longki membunuh Muyu. Namun, mereka tidak menyangka hal-hal akan berkembang secara tidak terduga. Kecepatan Muyu terlalu cepat dan dia langsung membunuh Longki. Bahkan naga Giyok Jiao tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Ketiga leluhur awalnya ingin berpura-pura tidak melihat apapun dan membiarkan naga Giyok Jiao menanganinya sendiri. Namun, situasinya menjadi tidak terkendali dan sangat mengganggu kompetisi di Rising Dragon Arena. Oleh karena itu, tiga patriark lainnya harus muncul. Semuanya, tenanglah. Apa yang terjadi di sini? Suara Hei Hulong sekeras dan sejelas bel besar menutupi semua kebisingan. Di saat yang sama, aura di tubuhnya juga menyebar, mengintimidasi semua orang. Semua kebisingan berhenti, tidak ada yang berani bersuara. Manusia rendahan seperti dia benar-benar membunuh anggota klan naga. Kata naga Giyok Jiao dengan marah. Teman muda Muyu, kenapa kamu membunuhnya? Anda harus memberi kami penjelasan. Hei Hulong berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak tahu apa yang Longki lakukan. Muyu mencibir. Hei Hulong berkata dengan serius, saya tidak tahu apa yang dilakukan Longki, tapi Anda harus memberi kami penjelasan karena membunuhnya. Ketika Longkesuang melihat mayat Longki, dia juga sangat marah. Longki adalah anggota klannya. Dia awalnya dikirim untuk membunuh Muyu. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia ingin menyanyiakan pengalaman Muyu dan membiarkan Muyu dibunuh oleh Longfei Ying di kompetisi berikutnya. Untuk ini, Longkesuang bahkan memberi Longki dua sisik naga sejati. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Longki, yang sangat mereka harapkan, akan dibunuh oleh Muyu bahkan sebelum dia bisa bergerak. Muyu dari umat manusia. Anda membunuh ras iblis kami, Anda layak mati. Longkesuang berdiri di samping naga banjir Giyok dan berteriak dengan marah. Tubuh Muyu masih memancarkan niat membunuh yang dingin. Bisakah wasit berpartisipasi dalam kompetisi? Atau apakah Anda menganggap kata-kata Anda sendiri sebagai omong kosong? Apakah kalian semua anggota klan naga tidak tahu malu dan tidak bermoral? Beraninya kamu. Longkesuang hendak bergerak, tapi sosok Longteng sudah muncul di samping Muyu. Dia dengan marah berteriak, naga berdarah campuran, kapan kamu bisa begitu tak tahu malu? Longkesuang dengan paksa menahan keinginan untuk bergerak. Jika dia melakukan tindakan melawan naga sejati di depan umum, semua orang akan berpikir bahwa dia tidak menghormati Tuan Naga Sejati. Jika sesuatu terjadi pada naga sejati di masa depan, dia pastilah orang pertama yang akan disalahkan. Tuan Naga Sejati, arena naga bangkit tidak pernah menjadi pertarungan hidup dan mati. Muyu dari ras manusia membunuh ras iblis kita, kamu tidak boleh bias. Longkesuang berkata dengan suara yang dalam. Bias pada adikmu, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Longki, naga berdarah campuran itu, telah mengatakan dengan sangat jelas bahwa arena hidup dan mati tidak peduli dengan hidup dan mati, hanya pemenang dan pecundang. Apakah menurutmu semua ras iblis di sini bodoh? Longteng memarahi tanpa menahan diri. Ketika Longkesuang mendengar omelan tidak menyenangkan dari Longteng, ekspresinya juga membeku. Dia memang sudah sangat tua, tapi dia menjaga penampilannya dengan sangat baik. Sebagai seorang wanita, siapa yang rela dimarahi orang lain? Jika di lain waktu, dia pasti sudah membunuh semua orang, tapi yang memarahinya adalah Longteng. Bahkan jika dia memiliki segudang kemarahan di dalam hatinya, dia hanya bisa menekannya dengan paksa. Tuan Naga Sejati pasti bercanda. Aku tidak menonton pertarungan tadi, jadi aku tidak tahu apa yang terjadi. Longkesuang mengerucutkan bibirnya dan berkata. Dia mengira targetnya adalah Longteng, jadi dia diam-diam berkata pada dirinya sendiri untuk tidak bersikap impulsif. Semuanya bisa menunggu sampai dia menemukan kesempatan untuk menangkap Longteng secara diam-diam. Muyu menarik kekuatan membunuhnya. Setiap kali dia menggunakan kekuatan ini, beberapa emosi dalam pikirannya akan tertelan, yang tidak terlalu dia sukai. Jika kamu tidak mengetahui situasinya, jangan bicara. Sebagai Patriark Naga, ingin membunuh orang tanpa alasan apapun, ini adalah karakteristik seorang yang cerdik, bukan gambaran dari Patriark Naga. Bukankah begitu? Jadi, Longkesuang, kata Muyu acu ta acu. Kamu mendekati kematian. Kemarahan Longkesuang telah menumpuk hingga ekstrim. Jika bukan karena begitu banyak anggota klan yang hadir hari ini, dia pasti sudah bergegas untuk membunuh Muyu. Muyu, kamu pasti bercanda. Karena Longki tidak peduli dengan aturan kompetisi dan menggunakan kekuatan eksternal, menggunakan skala naga, dan bahkan membuat janji hidup dan mati, maka dia mati di tangan teman kecilnya. Muyu memang salahnya sendiri. Aku akan bersikap adil dan adil dalam hal ini, kata Hei Hu Long. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak tahu apa yang dilakukan Longki? Kenapa kamu tahu bahwa Longki menggunakan kekuatan eksternal sekarang? Atau apakah Anda mengizinkan Longki menggunakan skala naga? Kata Muyu penuh arti. Ekspresi Hei Hu Long sedikit berubah. Dia telah membiarkannya lolos, tetapi dia tidak menyangka bahwa Muyu akan mengetahui kekurangannya. Dia dengan cepat terbatuk dua kali dan berkata sambil tersenyum, Aku hanya menebak. Bagaimanapun, kekuatan di sini jauh dari apa yang bisa digunakan Longki. Teman kecil Muyu, tolong jangan pedulikan itu. Naga bersayap listrik umu juga menonjol dan berkata, Saya sudah meminta seseorang untuk mencari tahu apa yang terjadi sekarang. Memang benar bahwa Longki melebih-lebihkan dirinya sendiri dan melanggar aturan Liga Naga yang bangkit. Karena dia melanggar aturan terlebih dahulu, maka dia harus membayar harganya. Namun, Rising Dragon League digunakan oleh leluhur tua Azure Dragon untuk memuji kekuatan generasi muda klan Iblis. Ia tidak ingin ada korban jiwa. Oleh karena itu, dengan ini saya mengumumkan bahwa tidak seorang pun diperbolehkan menggunakan kekuatan eksternal apapun. Begitu mereka melakukannya, mereka akan dihukum berat. Naga bersayap listrik umu kemudian dengan sengaja berkata kepada Muyu, teman kecil Muyu, harap ikuti aturan Liga Naga meningkat. Jangan gunakan kekuatan apapun yang bukan milikmu lagi. Long Kesuang dan Naga Giyok Jiao keduanya mengerutkan kening. Mereka sengaja tidak menekankan hal ini sehingga orang-orang mereka dapat menggunakan skala naga untuk membunuh Muyu. Namun, Naga bersayap listrik umu telah menetapkan aturannya. Bagaimana dia akan menggunakan skala naga selanjutnya? Namun keduanya dengan bijaksana tidak mengajukan pertanyaan apapun karena aturan ini sudah ada. Jika mereka mempertanyakannya lagi, Muyu akan mengambil kesempatan untuk menimbulkan masalah lagi. Anggota klan Iblis Primitif lainnya juga akan merasa tidak puas. Kalau begitu saya masih berharap beberapa orang secara sadar mengikuti aturan. Muyu melirik Naga Giyok Jiao dengan acuh-ta'acuh, lalu meninggalkan arena naga meningkat bersama Longteng. Semuanya, bubar. Liga Naga Bangkit akan berlanjut. Saya harap semua orang akan mengikuti aturan dengan ketat dan bersikap adil. Selain itu, juri tidak akan mengganggu kompetisi. Apa yang terjadi sekarang tidak akan terjadi lagi. Kata naga bersayap listrik ungu dengan benar. Setelah Rising Dragon League terus memulihkan ketertiban, keempat pemimpin klan naga berkumpul lagi. Long Kesuang memimpin dan berkata, Naga bersayap, apa artinya ini? Anda menetapkan aturan di depan banyak orang. Bagaimana kita akan menghadapi Muyu selanjutnya? Jika kita tidak mengandalkan skala naga, bagaimana kita bisa mengalahkan Muyu? Jika kita tidak membunuh Muyu, Muyu tidak akan bisa melindungi Longteng. Bagaimana kita bisa mendapatkan Longteng? Naga Giyok Jiao juga bertanya. Naga bersayap listrik ungu menggelengkan kepalanya dan berkata, harap tenang. Apa kamu tidak menyadarinya sekarang? Kekuatan Muyu yang sebanding dengan tahap kesengsaraan berasal dari pedang di tangannya. Kupikir itu sebabnya dia bisa menyelamatkan kedua Raja Iblis. Jadi Jiao Dragon, kamu telah bertarung dengannya beberapa kali. Anda harus tahu pada level apa budidayanya, bukan? Kultifasinya mungkin berada di langit kedua tahap kombinasi. Naga Giyok Jiao mendengus. Ia tidak bisa menang melawan Muyu berulang kali. Namun, masih jelas tentang budidaya Muyu. Tapi Long Yeli mengatakan bahwa pada saat itu, Muyu mengandalkan alat jiwa di Pulau Iblis. Jadi kali ini, kami melarang dia menggunakan kekuatan eksternal, yang berarti dia tidak bisa lagi menggunakan itu. Kekuatan aneh, dia juga tidak bisa menggunakan alat jiwa. Apakah kekuatan Long Feying tidak cukup untuk melukainya secara serius? Kata naga bersayap listrik ungu sambil tersenyum. Apakah bawahanku Long Ki akan mati sia-sia? Long Kesuang berkata dengan enggan. Ketika kita melukai Muyu dengan serius di Liga Naga yang bangkit, kita akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Pada saat itu, tanaman anggur naga tidak akan bisa melindungi Long Teng dengan orang-orang dari lembah daun. Garis keturunan tanaman anggur naga akan jatuh ke tangan kita cepat atau lambat. Kami akan membagi garis keturunan Dragon Fin secara merata. Apakah garis keturunan naga sejati lebih rendah daripada Long Ki? Kata naga bersayap listrik ungu. Long Kesuang mendengus dingin, Long Ki adalah pemuda paling menonjol dari klan naga iblis piton kita. Saya tidak bisa menerima kematiannya. Bahkan jika kamu tidak bisa menerimanya, kamu harus menerimanya sekarang. Semuanya akan menunggu sampai kita membunuh Muyu. Lalu, kita bisa membalas dendam. Kata naga macan hitam dengan tidak sabar. Muyu sedang mengatur napasnya. Baru saja, dia menahan serangan naga banjir diok. Itu masih sulit baginya. Untungnya, keempat leluhur klan naga tidak berani membunuhnya secara terbuka karena Long Teng. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari empat ahli crossing kesengsaraan. Long Teng sangat bosan dan bertanya, naga bersayap listrik umu berkata bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan luar. Lalu, apakah saya masih membutuhkan formasi itu? Simpan mereka. Jika lawan tidak berguna, lupakan saja. Jika dia berguna, bunuh saja dia. Tidak perlu berbelas kasihan, kata Muyu tanpa ragu-ragu. Jika dia berbicara tentang prinsip persaingan dengan klan naga yang tidak tahu malu, dia pasti akan dirugikan. Awalnya ini bukanlah kompetisi yang adil. Karena klan naga tidak tahu malu sampai sejauh ini, Muyu tidak ingin bersikap sopan. Cacing tanah besar, sudah kubilang jangan mempelajari teknik susunan secara normal. Jika kamu bisa menggunakan teknik susunan setelah mempelajari teknik susunan, maka itu tidak akan dianggap sebagai kekuatan eksternal. Si tampan kecil duduk di pangkuan Kiaosue dan terus makan. Siaosue tahu cara menggunakan formasi, jadi dia tidak panik sama sekali. Setelah sekian lama, dokter tua itu masuk dan berkata, kompetisi Master True Dragon akan segera dimulai. Master True Dragon, harap berhati-hati. Dokter tua itu sangat khawatir. Dia tidak mengetahui kultifasi Long Teng yang sebenarnya, tetapi dia mengetahui kekuatan Long Wen Mao dengan sangat baik. Long Wen Mao selalu menjadi ahli tahap pemutusan roh nomor 1 sejak tahap pemutusan roh lapisan surgawi keempat. Aku tahu, jangan khawatir. Aku tidak akan kalah dari naga berdarah campuran, kata Long Teng. Mereka kembali berjalan menuju lokasi perlombaan. Kali ini, semua anggota klan Iblis Primitif sedang menunggu mereka di luar. Tidak peduli apakah itu Xiaosue atau Muyu, keduanya tampil luar biasa sekarang. Oleh karena itu, mereka sangat menantikan Long Teng. 775 Kucing Draconik adalah seorang pemuda kurus. Dia mengenakan pakaian hitam dan terlihat sangat ringan. Dia berdiri di sana seolah-olah dia akan menghilang ke dalam kegelapan di saat berikutnya. Perlombaan naga dikenal karena kecepatannya. Itulah kesan pertama Muyu terhadapnya. Ketika Long Teng berjalan, ekspresi kucing draconik tidak berubah. Dia hanya menatap Long Teng dengan dingin. Matanya masih memiliki pupil vertikal seperti kucing. Ada sedikit kecerdikan dalam diri mereka. Naga sejati seharusnya memiliki kekuatan naga sejati, kata kucing draconik dengan dingin. Kata kucing draconik dengan dingin. Suaranya sangat tajam dan tajam. Itu sangat mirip dengan suara kucing. Kamu akan segera tahu apakah aku punya kekuatan atau tidak. Setelah bertransformasi, Long Teng terlihat sangat arogan. Meskipun dia tampak seperti pemuda pemberontak, dia memiliki temperamen alami seorang raja. Meski terlihat sedikit malas, matanya tetap memiliki keagungan yang tidak bisa ditantang. Aku ingin melihat perbedaan naga sejati dengan kita. Kucing draconik menunjukkan senyuman aneh. Keagungan Long Teng membuatnya merasa tertekan pada awalnya, tapi dia dengan cepat kembali normal. Tekanan ini dihilangkan oleh kucing draconik. Kamu akan mengerti, Long Teng menyilangkan tangan di depan dada dan berkata dengan dingin. Long Teng dan kucing draconik sekarang menjadi fokus dari ras iblis. Ada banyak anggota Demon Rache yang menonton. Pada dasarnya, semua anggota Demon Rache telah masuk ke Rising Dragon Arena. Yang pertama adalah Naga Sejati, eksistensi yang mirip dengan Raja Iblis Naga Hijau. Yang terakhir adalah seorang jenius terkenal dari Demon Rache. Tiga tahun lalu, dia memenangkan tempat pertama dengan budidaya tahap pemutusan Roh Langit keempatnya. Sekarang, budidayanya bahkan lebih tidak terduga. Aku ingin tahu siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Meskipun status Tuan Naga Sejati sangat mulia, dia masih sangat muda. Menurutku dia tidak akan bisa menandingi kucing draconik. Itu belum pasti. Tuan Naga Sejati pasti akan menang. Semoga berhasil, Tuan Naga Sejati. Semoga berhasil, kucing draconik. Anggota Ras Iblis Primitif di bawah arena menaruh harapan besar pada Longtang. Anggota Dragon Rache terus bersorak untuk kucing draconik. Selama Naga Sejati dikalahkan, anggota Ras Iblis Primitif akan memahami bahwa percuma menaruh harapan mereka pada Naga Sejati karena Ras Naga masih tak terkalahkan. Muyu berdiri di tengah kerumunan dan menatap Dragon Fin, matanya melayang. Aku tidak tahu seberapa kuat Longtang, tapi kecepatan kucing draconik itu mengerikan. Aku khawatir Longtang tidak akan mampu mengimbanginya, kata Kyaosue dengan serius. Terserah dia. Karena dia memiliki status seperti ini, dia harus memiliki kekuatan untuk menyamai status ini. Kalau tidak, dia hanya bisa mengikutiku selamanya. Kata Muyu tak berdaya. Dragon Fin belum sepenuhnya matang. Sejak ia berubah menjadi naga di Pulau Abadi Terapung, ia mengandalkan perlindungan Muyu. Pada saat itu, Muyu tidak tahu apa itu Dragon Fin. Dia hanya menganggapnya sebagai binatang iblis yang dingin. Namun pada akhirnya, dia mengetahui bahwa latar belakang orang ini terlalu tidak biasa. Namun, karena Longtang adalah naga sejati kedua di dunia ini, jika dia ingin dikenali oleh para shifter, maka dia harus memiliki kekuatan naga sejati. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menaklukkan shifter lainnya. Sebenarnya, mengikuti Muyu bukanlah masalah besar. Muyu tidak keberatan melindunginya, tapi dia juga berharap Longtang memiliki jalannya sendiri untuk dilalui. Mulai. Hakim berteriak keras. Tubuh kucing draconik tiba-tiba menjadi ilusi. Seolah-olah dia telah menjadi bayangan hitam di atas panggung. Saat juri mengumumkan dimulainya pertandingan, dia sudah berubah menjadi bayangan di udara dan melesat ke arah Longtang. Saat itulah Longtang perlahan-lahan meletakkan tangannya. Matanya tertuju pada bayangan itu. Bayangan itu tiba dalam sekejap. Sebuah cakar tajam menembus udara dan meraih Longtang. Ding! Tangan Longtang bertemu dengan cakar itu dan bertabrakan dengannya. Tak satupun dari mereka yang unggul dalam pertukaran pertama. Namun, kali ini, kucing draconik hanya memuji air. Kecepatannya sangat cepat. Ketika serangannya tidak mendarat, dia segera mundur. Tubuhnya dengan cepat mengelilingi Longtang, menunggu kesempatan untuk menyerang. Bang! Ding! Memadamkan! Hanya dalam beberapa tarikan napas, keduanya telah bertukar lebih dari 100 pukulan. Kecepatan kucing draconik sangat cepat, namun reaksi Longtang juga sangat cepat. Namun, Longtang tampaknya berada pada posisi yang kurang memuntungkan dalam hal kecepatan. Dia terus-menerus bertahan dan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang kucing draconik. Longtang juga mulai bergerak. Dia dengan cepat mengelilingi panggung naga meningkat. Dia tidak ingin duduk di sana dan menunggu kematiannya. Tubuhnya juga berubah menjadi bayangan dan mengejar kucing draconik di udara. Namun, kecepatannya masih lebih lambat. Pada titik tertentu, cakar kucing draconik terulur dan dengan paksa menerobos pertahanan Longtang. Itu meninggalkan bekas darah di dada Longtang. Semua orang berkeringat demi Longtang karena mereka semua bisa melihat bahwa kecepatan Longtang tidak sebanding dengan kucing draconik. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Longtang kelihatannya tidak terlalu bagus. Dia tidak cukup cepat. Kiao Sue mengerutkan kening. Itu tidak akan terjadi. Cacing tanah yang besar tidak akan dikalahkan oleh kucing kecil seperti ini. Kata si tampan kecil dengan acuh tak acuh. Kamu begitu percaya padanya? Kiao Sue bertanya. Kecepatan anak kucing ini jauh lebih buruk dari kecepatanku. Aku sering bertarung dengan cacing tanah yang besar. Meski kecepatannya tidak sebaik kecepatanku dan dia selalu dikalahkan olehku di tanah, dia akan segera belajar menjadi pintar. Kata si tampan kecil dengan santai, tidak khawatir sama sekali. Tetapi situasi Tuan Naga Sejati tidak terlihat bagus. Dokter tua itu sangat cemas. Dia khawatir Longtang akan terluka parah. Dia tahu bahwa kucing draconik tidak akan bersikap lunak padanya. Jangan khawatir. Dia baru saja membiasakan diri dengan kecepatan dan metode serangan kucing draconik, kata Muyu. Meskipun Longtang suka tidur, Muyu tahu bagaimana Longtang dan si tampan bertarung. Si tampan seringkali berada di atas angin, dan setelah Longtang mengalami kekalahan satu kali, dia perlahan-lahan akan membalikkan keadaan. Dia tidak akan membiarkan si tampan kecil menang untuk kedua kalinya. Biasanya suai kecil akan selalu unggul dalam pertarungan karena suai kecil sangat pintar dan suka bermain. Dia selalu bisa memunculkan segala macam ide aneh. Namun, ini juga memungkinkan Longtang mendapatkan banyak pengalaman bertarung. mengkhawatirkan Longtang, tetapi orang-orang ras naga sangat bangga. Sepertinya reputasi Master True Dragon tidak layak diterima. Jika dia hanya memiliki kekuatan seperti ini, aku khawatir dia tidak akan mampu meyakinkan semua ras iblis. Kucing Draconik adalah seorang jenius yang terkenal dalam ras naga kita. Meskipun garis keturunan naga sejatinya hanya 80%, mengapa aku merasa bahwa dia bahkan lebih kuat daripada yang disebut naga sejati. Sepertinya keinginan beberapa ras rendahan akan pupus. Orang-orang ras naga di sekitarnya mulai tertawa tanpa menahan diri. Mereka bahkan tidak berusaha mengendalikan suara mereka. Mereka sengaja membiarkan ras iblis primitif mendengarnya. Orang-orang ras iblis primitif terbakar amarah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Longtang berada dalam posisi pasif di atas panggung. Menurut pendapat semua orang, hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan. Kecepatan kucing Draconik menjadi semakin cepat. Dia adalah keturunan kucing dan naga misterius. Dia memiliki kelincahan seekor kucing. Ketika dia melihat luka di tubuh Longtang, dia menjadi semakin bangga. Jika aku bisa mengalahkan naga sejati, maka tidak ada yang berani meragukan reputasiku di antara ras iblis. Hati kucing Draconik membara karena gairah. Mengalahkan Longtang adalah suatu kehormatan besar baginya. Namun, kucing Draconik memahami satu hal. Meskipun Longtang sedang bertahan dan terdapat bekas cakaran di tubuhnya, bekas cakar itu hanyalah luka daging. Kucing Draconik tidak bisa mengalahkan Longtang dalam waktu singkat. Perlahan, kucing Draconik menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Awalnya, dia bisa mendekati Longtang dan meninggalkan luka di tubuhnya. Tapi sekarang, Longtang sepertinya mulai menyesuaikan diri secara perlahan. Semakin sulit baginya untuk menyakiti Longtang. Apa yang sedang terjadi? Kucing Draconik kesal. Dia tidak bisa memanfaatkan Longtang lagi. Namun, pada saat ini, Longtang, yang telah bertahan selama ini, tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Raungan naga yang agung terdengar, bergema di sekitarnya. Pada saat yang sama, Longtang sudah mengatupkan kedua tangannya. Untayan naga kibiru muncul di telapak tangannya, secara bertahap mengembun menjadi bola. Dari apa yang saya lihat, kecepatan Anda tidak cukup cepat. Tangan Longtang berangsur-angsur terpisah, dan esensi naga yang terkondensasi di telapak tangannya memanjang menjadi pedang. Pedang ini seluruhnya terbentuk dari esensi naga yang melonjak. Tatapannya tiba-tiba terfokus pada momen tertentu, dan pedang di tangannya membentuk lengkungan tajam di udara, membelah hantu itu dengan satu tebasan. Ding! Cakar kucing draconik berbenturan dengan pedang di tangan Longtang. Terdengar suara yang tajam. Ekspresi kucing draconik berubah. Dia dengan cepat mundur dan berdiri diam. Pedang ki yang sangat kuat. Cakar kucing draconik memancarkan cahaya abu-abu. Dia ceroboh dan membiarkan pedang ki Longtang memasuki tubuhnya. Kini, seluruh tangannya mati rasa. Pedang di tangan Longtang mengeluarkan lampu hijau di udara dan menunjuk ke arah kucing draconik. Seluruh tubuhnya seperti pedang di tangannya. Panduan 9 Pedang Surgawi Longtang hanya mengetahui satu gerakan. Namun, jika gerakan ini digunakan secara ekstrim, sudah cukup membuat orang gemetar ketakutan. Memadamkan. Longtang melompat. Pedang ki-nya dingin. Kecepatannya tidak lebih cepat dari kucing draconik. Ketika pedangnya tiba, kucing draconik mundur ke kiri. Itu hanyalah pertukaran pukulan sederhana. Dia sudah berada dalam posisi yang dirugikan. Dia tidak berani menerima lampu hijau secara langsung. Namun, pedang Longtang berputar di udara dan menghalangi jalan keluar kucing draconik. Seolah-olah dia tahu bahwa kucing draconik akan berlari ke arah itu. Ekspresi kucing draconik itu serius. Dia melangkah ke udara. Seolah-olah dia menginjak riak. Tubuhnya membungkuk ke sudut yang aneh dan menghindari pedang Longtang. Namun, pedang di tangan Longtang berubah lagi. Itu seperti bayangan yang mengikuti tubuh kucing draconik. Reaksi kucing draconik telah diprediksi oleh Longtang. Reaksi kucing draconik sudah sangat cepat. Namun, dia masih tidak bisa menghindari pedangnya sepenuhnya. Tanda pedang muncul di bahunya. Berengsek. Kucing draconik mengerang. Tubuhnya berguling di udara dan berubah menjadi wujud aslinya. Kecepatannya dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia akhirnya menghindari serangan Longtang. Bentuk asli kucing draconik adalah kucing hitam. Panjangnya dua meter. Ekornya bahkan lebih panjang dari tubuhnya. Panjangnya sekitar tiga meter. Namun tubuhnya tidak memiliki buru. Sebaliknya, itu tertutup sisik. Kelihatannya sangat aneh. Setelah kucing draconik berubah menjadi bentuk aslinya, kecepatannya menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Kedua ekornya yang panjang bagaikan cambuk tajam di udara. Pukulan ringan saja sudah menyebabkan udara memanas. Dengan baik. Ekor kucing draconik itu berbenturan dengan pedang Longtang. Terdengar suara benturan logam. Ekor kucing draconik itu sangat cepat. Ia hanya menyentuh pedang Longtang sebentar. Kucing draconik berubah menjadi bayangan di udara lagi. Karena kecepatannya, dia seolah-olah memiliki ribuan ekor. Mereka terjalin di udara. Dalam waktu singkat, dia telah menyerang Longtang lebih dari seribu kali. Namun, kecepatan pedang Longtang semakin cepat. Dia selalu mampu memblokir ekor kucing draconik pada saat yang paling tepat. Bayangan pedang itu seperti bunga. Orang-orang di bawah panggung sedang menonton pertunjukan. Namun, orang-orang di atas panggung semakin terkejut. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas tidak bisa mengejar kecepatanku. Bagaimana bisa setelah aku berubah menjadi wujud asliku, dia masih bisa mengejarnya. Kucing draconik terkejut. Dia berpikir bahwa setelah dia berubah menjadi wujud aslinya, dia pasti bisa menghentikan Longtang untuk mengejarnya. Namun, respons Longtang berada di luar imajinasinya. Dia bahkan tidak memberinya kesempatan. Aku bahkan tidak perlu berubah menjadi wujud asliku untuk berurusan denganmu. Longtang berkata dengan tenang. Kemudian, pedang di tangannya tiba-tiba berhenti pada saat tertentu. Pedang yang dibentuk oleh draconik essence berhenti pada titik tertentu. Namun, aura pedang yang kuat terpancar dari pedang Longtang. Aura pedang itu menyapuri Sing Dragon Arena. Bayangan draconik yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara dan muncul dari pedang. Setiap bayangan draconik bagaikan pedang terbang yang tajam. Mereka terjalin di udara dan bentrok dengan ekor kucing draconik. Seluruh Rishing Dragon Arena sangat mempesona. Aura pedang di tangan Longtang semakin lama semakin kuat. Itu seperti sungai deras yang mencoba mengalir keluar dari bukaannya. Tubuhnya menjadi sangat kencang. Satu orang dan satu pedang. Dia tampak begitu suci dan mempesona di Rishing Dragon Arena. Lampu hijau menyelimuti tubuhnya. Semua shifter terkagum-kagum. Kucing draconik tidak berhenti menyerang. Cakarnya melayang di udara dengan cepat. Ekor kucingnya yang lincah juga sangat tajam. Dia menyerang Longtang dari berbagai arah. Namun, pertahanan Longtang tidak bisa ditembus. Kucing draconik tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Kecepatan serangan kucing draconik secara bertahap melambat. Serangan cepat seperti itu sangat membebani dirinya. Jika dia tidak bisa mengakhiri pertarungan ini dengan cepat, hanya masalah waktu sebelum dia kalah. Berengsek. Jika ini terus berlanjut, aku akan kalah. Pikiran kucing draconik berpacu. Di masa lalu, kecepatannya pada dasarnya tak terkalahkan di antara para shifter di level yang sama. Ini juga alasan mengapa ia bisa menang. Kucing draconik memiliki kelincahan dan kekuatan serangan yang kuat seperti seekor kucing. Dia adalah salah satu spesies naga paling berharga di antara klan naga. Sebagai anggota klan naga macan hitam, statusnya hanya berada di urutan kedua setelah naga macan hitam. Tapi kali ini, dia bertemu Longtang. Pada awalnya, Longtang tidak bisa mengimbangi kecepatannya, tetapi tidak lama kemudian, kecepatannya kehilangan keunggulannya di depan Longtang. Longtang selalu bisa mengetahui secara kebetulan di mana serangan berikutnya akan terjadi dan melihat gerakannya dengan jelas. Aku pasti akan mengalahkan naga sejati. 776 Ada alkemis dalam ras iblis, tetapi tidak satupun dari mereka yang mencapai tahap ke-6. Mereka tidak memiliki sistem alkimia yang lengkap seperti ras manusia dan pil yang mereka buat hanya efektif untuk anggota ras iblis tertentu. Pil yang sama mungkin tidak efektif untuk anggota ras iblis lainnya, jadi mereka tidak dapat mempromosikannya. Meskipun ada aturan yang melarang penggunaan kekuatan eksternal, empat ras naga besar tidak akan benar-benar mematuhi aturan tersebut. Kucing Draconic telah mendapatkan pil yang dibuat khusus untuknya tahun ini. Pil yang diminum Kucing Draconic bisa menggandakan kecepatannya. Dia percaya bahwa selama dia sedikit lebih cepat, dia akan mampu mengalahkan Longtang. Jika dia bisa mengalahkan naga sungguhan, maka statusnya di dinasti naga Azure pasti akan meningkat. Hari ini, dia akan menggunakan Longtang untuk membuktikan kepada semua orang bahwa dia lebih kuat dari naga sungguhan. Mereka yang tidak sekuat Kucing Draconic tidak bisa melihat tipuan kecilnya, tapi bagaimana mungkin Longtang tidak melihatnya. Menggunakan kekuatan eksternal Longtang mencibir. Baru saja, naga bersayap letir umu telah dengan serius memperingatkan semua orang untuk tidak menggunakan kekuatan eksternal, tapi Kucing Draconic tidak peduli sama sekali. Bahkan Hakim, yang lebih kuat dari mereka, tidak mengatakan apapun dan mengabaikannya. Muyu juga melihat trik kecil Kucing Draconic. Bukan hanya dia, tapi siapapun yang berada di tahap sintesis bentuk dapat melihatnya. Namun, sebagian besar orang yang melihatnya berasal dari Ras Naga, jadi mereka tidak peduli. Setiap anggota Ras Naga tidak menyambut baik kedatangan naga sungguhan. Naga kecil berdarah campuran ini curang. Kami akan melaporkannya. Siaosuai memarahi. Laporkan dia. Kepada siapa dia akan melaporkannya. Hakim atau empat pemimpin klan. Muyu mendengus. Persaingannya tidak adil, dan ini sesuai ekspektasi Muyu. Akan aneh jika Kucing Draconic bisa mengikuti aturan. Keempat pemimpin klan pasti akan mengajukan berbagai macam alasan. Ini terlalu banyak. Karena leluhur agung tidak ada di sini, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Kami sepakat untuk tidak menggunakan kekuatan eksternal, tetapi Kucing Draconic telah menggunakan pil penambah kecepatan. Apakah Hakimnya buta? Dokter tua itu berteriak dengan marah. Anggota Ras Iblis Primitif lainnya juga memperhatikan bahwa kecepatan Kucing Draconic semakin cepat. Ketika mereka mendengar teriakan marah Dokter tua itu, mereka segera mengerti apa yang sedang terjadi dan mulai mengkritiknya. Omong kosong, Long Wen Mao baru saja menyembunyikan kekuatannya. Bagaimana dia bisa meminum pil? Dokter tua, jangan bicara omong kosong. Naga tahap integrasi tubuh berkata tanpa tersipu. Tidak banyak orang di bawah panggung yang dapat melihat dengan jelas bahwa Kucing Draconic telah meminum pil tersebut. Anggota klan Draconic ini diatur di sini untuk memutarbalikkan kebenaran sehingga mereka yang tidak dapat melihat kebenaran tidak dapat membuat penilaian. Dokter tua itu tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Dia ingin bergegas dan berunding dengan wasit, tapi Muyu menahannya. Jangan khawatir, Dragon Finn tidak terlalu lemah, kata Muyu dengan tenang. Di panggung naga meningkat, kecepatan Kucing Draconic tiba-tiba meningkat lebih dari dua kali lipat. Sosoknya tidak lagi terlihat jelas. Ekor panjangnya terayun dari segala arah, terbanting ke atas panggung. Suara gemuruh tidak ada habisnya, seolah-olah seluruh panggung naga bangkit akan terkoyak. Jika bukan karena struktur unik dari Rishing Dragon Platform, Pada saat itu, Kucing Draconic menemukan celah di pertahanan Longteng. Itu sangat menyenangkan. Ia menyesuaikan tubuhnya di udara dan mengarahkan ekornya ke punggung Longteng, menusuknya tanpa ampun. Aku sudah menunggumu. Longteng tiba-tiba berbalik. Pedang di tangannya yang dibentuk oleh Draconic Essence dengan paksa mengubah arahnya di udara. Semua pedang kita lah menghilang, dan menebas ke arah ekor Kucing Draconic. Kucing Draconic terkejut. Dia mengira ini adalah celah dalam pertahanan Longteng. Dia tidak menyangka bahwa ini adalah celah yang sengaja diungkapkan oleh Longteng untuk memancingnya masuk ke dalam perangkap. Dia mencoba menahan diri agar tidak terjatuh, ingin menghindari pedangnya. Namun, pedang ki masih mekar di udara. Astaga! Pedang ki tiba-tiba melesat dan menebas dengan kecepatan kilat. Ah! Kucing Draconic mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Kemudian, dengan keras, dia dikeluarkan dari panggung naga bangkit oleh Longteng. Hanya separuh ekornya yang tersisa di panggung naga meningkat. Percuma menggunakan kekuatan luar. Jika kamu tidak mengikuti aturan, ekor ini akan menjadi pelajaran. Longteng berkata dengan dingin. Pedang ki di tangan Longteng tersapu lagi, mengubah ekor patah di atas panggung menjadi kabut berdarah. Wajah semua anggota suku naga membeku. Ketika kucing draconic meningkatkan kecepatannya, mereka mengira dia akan menang tanpa keraguan. Siapa sangka bahkan sebelum kucing draconic bisa menggunakan keunggulan kecepatannya, pedang Longteng telah memotong ekornya yang sangat dia banggakan. Tanpa ekornya, lengan kucing draconic terpotong. Tuan naga sejati telah menang. Haha, aku tahu itu. Tidak peduli bagaimana kalian para suku naga mencoba menipu, itu sia-sia. Mencoba mempermainkan naga sejati masih terlalu berpengalaman. Suku iblis primitif bersorak gembira untuk Longteng. Longteng tidak bergantung pada kekuatan eksternal apapun, dan kucing draconic telah melanggar aturan dan kalah-kelah. Pertarungan ini merupakan tamparan keras bagi wajah suku naga. Hakim, siapa yang memenangkan pertarungan ini? Longteng memandang ke arah hakim yang tetap bungkam tentang kecurangan kucing draconic. Hakimnya juga seorang anggota suku naga. Dia menyekak keringatnya dan berkata, ya, Tuan naga sejati telah menang. Hasil dari pertempuran ini sangat jelas. Tidak peduli seberapa bias hakimnya, tidak mungkin dia bisa berbohong. Saat itulah Longteng berjalan menuruni panggung naga meningkat dengan arogan. Siaosuai dan Muyu sudah menghampirinya. Cacing tanah besar, kamu agak lambat. Tikus kecil, jika kamu yang bertarung, kamu mungkin tidak akan secepat ini. Longteng menjawab dengan kasar. Muyu dan aku sama-sama menang dalam hitungan detik. Kamu yang paling lambat. Siaosuai mendengus. Keduanya mulai bertengkar lagi. Apapun yang terjadi, mereka akan merasa tidak nyaman jika tidak bertengkar. Di kejauhan, wajah keempat suku naga tampak mengerikan. Mereka telah memperhatikan pertempuran ini. Selama kucing draconic mengalahkan Longteng, harapan suku iblis primitif akan hancur. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka telah meremehkan kekuatan Longteng. Keterampilan pedang Longteng memang luar biasa. Bahkan kucing draconic terkuat di tahap pemutusan roh telah dikalahkan. Naga sejati memang sangat kuat, kata naga terbang elektrik ungu sambil berpikir. Longkesuang mendengus dingin, sekarang kucing draconic telah dikalahkan, rencana kita untuk mengalahkan naga sejati menjadi sia-sia. Kupikir kucing draconic akan memberi kita kejutan. Tapi masih sedikit disesalkan. Bagaimana menurutmu, naga Giyok Jiao memandang Hei Hulong dengan mengejek. Wajah Hei Hulong tampak mengerikan. Kucing draconic adalah salah satu anggota sukunya. Bukan hanya kucing draconic yang gagal menyelesaikan misinya, separuh ekornya juga dipotong oleh Longteng. Dia takut kekuatannya akan berkurang drastis di masa depan. Bagi Hei Hulong, ini sama dengan kehilangan anggota suku yang berbakat. Oleh karena itu, naga Giyok Jiao tidak sabar menunggu kucing draconic dibunuh oleh Longteng. Sekarang, kita hanya bisa mengandalkan Longfei Ying. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia harus melukai Mu Yu dengan parah dan tidak memberi Mu Yu kesempatan untuk bernapas. Selama Mu Yu terluka parah, kita bisa menyerang Mu Yu secara diam-diam. Kata naga terbang listrik ungu setelah merenung sejenak. Mengapa kita harus melalui begitu banyak masalah? Saya pikir kita berempat bisa menyelinap ke Daun Valley dan membunuh Mu Yu malam ini, kata Jade Jiao Dragon dengan dingin. Ketika Mu Yu datang ke Daun Valley, mereka berempat tidak bergerak karena belum bergabung. Mereka semua punya ide masing-masing tentang Longteng, tapi mereka tidak ingin ketahuan satu sama lain. Sekarang setelah mereka bergabung, tidak perlu terlalu khawatir. Jade Jiao Dragon percaya bahwa dengan mereka berempat berada di tahap kesengsaraan, sangat mungkin bagi mereka untuk menyelinap ke Lembah Daun dan menangkap Mu Yu dan Longteng tanpa ada yang mengetahuinya. Apakah menurutmu racun reruntuhan desolate tidak cukup dalam? Hei Bulong mencibir. Hei Bulong, apakah kamu benar-benar ingin membicarakan hal ini? Kata naga Giyok Jiao dengan marah. Dia diracuni oleh Hei Bulong saat itu. Jika bukan karena mereka berencana membunuh Longteng, dia tidak akan berada di pihak yang sama dengan Hei Bulong. Naga bersayap listrik ungu melambaikan tangannya dan berkata, target utama kita sekarang adalah Longteng. Jika kita masih mengalami perselisihan internal, tidak ada satupun dari kita yang akan berhasil. Menurutku saran Jade Jiao Dragon bagus. Kita bisa pergi ke Daun Valley malam ini dan membunuh Mu Yu secara langsung. Saya tidak percaya dia bisa melakukan apapun saat kami berempat berada di tahap kesengsaraan. kata Long Kesuang. Kita sudah membahas ini terakhir kali. Selain itu, apakah kamu tidak melihat kekuatan yang ditunjukkan Mu Yu hari ini? Pedangnya dapat melepaskan kekuatan seorang kultifator tahap kesengsaraan. Jade Jiao Dragon, apakah kamu yakin bisa menjatuhkannya tanpa ada yang mengetahuinya? Naga bersayap listrik ungu bertanya. Benar, seseorang bahkan ditakuti oleh bulu biasa. Hei Bulong sangat menyadari apa yang terjadi hari ini. Naga Giyok Jiao trauma dengan alang-alang dirawar runtuhan desolate. Baru saja, Mu Yu memanfaatkan ini untuk mempermalukan Naga Giyok Jiao di depan semua orang. Jade Jiao Dragon menahan amarahnya dan berkata, jika kamu tidak menghentikanku, dia akan mati di tanganku. Tapi kamu tidak bisa membunuhnya tanpa diketahui siapapun. Jika Anda ingin membunuhnya, Anda akan memperingatkan semua orang di Down Valley. Alasan apa yang akan Anda gunakan untuk menghadapi Azure Dragon Patriarch? Kata naga bersayap listrik ungu dengan tegas. Jika kamu tidak berani, Jade Jiao Dragon dan aku akan melakukannya sendiri. Long Kesuang berkata dengan ekspresi kejam. Aku tidak keberatan membiarkan Azure Dragon Patriarch melampiaskan amarahnya pada kalian berdua. Tapi kalian harus memahami bahwa Azure Dragon Patriarch hanya mengenali Naga Sejati, bukan kami yang memiliki garis keturunan tidak murni. Tidak apa-apa jika Mu Yu mati di tanganmu, tapi siapa di antara kita yang berani menyentuh Naga Sejati? Setelah Naga Sejati hilang, Patriarch Azure Dragon akan mengetahui bahwa kamulah yang melakukannya. Dia tidak akan mengizinkanmu melakukan hal seperti itu jika menyangkut Naga Sejati. Dia bahkan mungkin membunuhmu. Hei Hulong berkata dengan dingin. Huh, kita berada di perahu yang sama. Kamu tidak akan bisa lolos dari ini. Balas Naga Giyok Jiao. Azure Dragon Patriarch sangat peduli pada Naga Sejati. Naga palsu seperti mereka tidak disukai oleh Azure Dragon. Jika sesuatu terjadi pada Naga Sejati, tak seorang pun akan mampu menahan kemarahan Patriarch Azure Dragon. Mereka tidak mau dicurigai. Long Kesuang berkata, jika itu masalahnya, mengapa kita tidak langsung melakukannya. Langsung. Bunuh Muyu, bunuh Longteng, bunuh semua orang di Lembah Fajar, bunuh semua saksi, dan pastikan orang mati tidak bercerita. Ketika saatnya tiba, Patriarch Azure Dragon tidak akan bisa menyelidiki masalah ini. 777. Lembah Fajar adalah wilayah Raja Diamond Luan Feng. Apakah kamu mempunyai keinginan mati? Naga terbang listrik ungu mengerutkan kening. Naga terbang listrik ungu telah mempertimbangkan hal ini sejak awal. Namun, dia tidak berani mengungkapkan pikirannya dengan lantang karena Raja Diamond Luan Feng berada di belakang Lembah Fajar. Bahkan jika dia meremehkan Ras Shifter Primitif, dia tidak akan berani menyentuh Lembah Fajar. Namun, Long Kesuang berani menyuarakan pikirannya dengan lantang. Dia harus mengagumi keberaniannya. Apa masalahnya? Kita bisa menyalahkan segalanya pada Muyu. Banyak anggota Ras Shifter telah melihat kekuatan Muyu hari ini. Dia mempunyai kemampuan untuk menghancurkan seluruh Valley of Dawn. Kalau begitu, kami akan menggunakan ini sebagai alasan untuk membunuh Muyu dan melenyapkan kejahatan bagi rakyat. Adapun Long Teng, kami akan mengatakan bahwa dia mati di tangan Muyu selama kekacauan. Long Kesuang mencibir. Tiga orang lainnya memandang wanita di depan mereka dan merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Hati seorang wanita adalah yang paling kejam. Alasan Long Kesuang bisa duduk di posisi ini bukan hanya karena kultifasinya yang tinggi, tetapi juga karena karakternya yang tegas. Seharusnya kita melakukan ini sejak lama. Kekuatan Long Ki dan Long Keying setara satu sama lain. Long Ki bahkan tidak bisa menahan nafas saat melawan Muyu. Bodoh sekali jika kita menggantungkan harapan pada Long Keying. Kami harus melakukannya sendiri. Saya setuju untuk menghancurkan Lembah Fajar. Ular Giyok tidak keberatan dengan saran Long Kesuang. Naga terbang listrik ungu dan naga macan hitam saling memandang dan melihat sedikit keraguan di mata satu sama lain. Membunuh seluruh Lembah Fajar adalah masalah besar, kata naga terbang listrik ungu dengan ragu-ragu. Dia tidak merasa kasihan pada anggota Rasif terprimitif di Lembah Fajar. Sebaliknya, dia mengkhawatirkan Raja Daemon Luan Feng. Jika kamu tidak mau mengambil risiko, kami berdua akan melakukannya. Namun, aku dapat memberitahumu bahwa garis keturunan Dragon Fin akan menjadi milik kami. Long Kesuang melihat kebalik kerumunan yang ramai dan melihat anggota Rasif ter di Lembah Fajar yang masih bersorak. Dia mencibir. Naga terbang listrik ungu dan naga macan hitam tentu saja tidak setuju. Untuk mendapatkan Dragon Fin, mengorbankan beberapa ribu anggota Rasif ter di Valley of Dawn bukanlah apa-apa. Selama mereka memperoleh tanaman anggur naga dan menggunakan garis keturunannya untuk memolah naga sejati, tahta dinasti naga Azure akan menjadi milik mereka. Bagus. Namun, kita perlu membuat rencana. Jika kami berempat bekerja sama untuk menghancurkan Dawn Valley, kami tidak akan bisa menyembunyikan tindakan kami dari Patriark Azure Dragon. Kita perlu membuat rencana, kata naga bersayap listrik ungu dengan suara yang dalam. Long Teng dan Suai kecil masih bertengkar. Muyu duduk di samping dan berpikir keras. Apa yang salah? Muyu, kamu terlihat sedikit gelisah. Kiao Suai duduk di samping Muyu. Muyu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku baru saja memikirkan sesuatu. Hari ini, dia telah menggunakan kekuatan pembantaian. Setiap kali dia menggunakan kekuatan pembantaian, anehnya dia akan menjadi tenang. Namun, keinginan untuk membantai di bawah ketenangan itu membuatnya sangat kejam. Kekuatan itu telah mengendalikannya untuk membunuh lebih banyak orang. Dia harus menahan diri agar tidak terlalu terpengaruh oleh kekuatan itu. Cacing tanah besar, giliranku lagi. Aku akan membiarkanmu menonton penampilanku. Si tampan kecil tertawa bangga. Ada banyak anggota klan Yao tahap keluar tubuh, jadi si tampan kecil harus berpartisipasi dalam total lima pertandingan. Hanya ada sedikit anggota klan Yao tahap jiwa terpisah dan tahap keluar tubuh, jadi Muyu dan Longteng tidak perlu bertarung sepanjang sisa hari itu. Setiap Little Handsome naik ke atas panggung, dia akan menarik perhatian para juri. Oleh karena itu, dokter tua itu terus menjelaskan berbagai hal kepadanya. Seorang anak berusia 4 atau 5 tahun memukuli semua klan Yao di Rising Dragon Arena. Si tampan kecil bersikap lunak terhadap klan Yao yang primitif. Dia hanya perlu membuang mereka dari panggung. Melawan klan naga, dia harus menggunakan segala macam metode untuk menghajar mereka. Pada saat pertandingan terakhir tiba, gambaran si tampan kecil sebagai si jenius kecil di lembah daun telah tertanam kuat di benak setiap orang. Para juri juga mengetahui bahwa anak ini sangat kuat. Anggota klan Yao yang melawan si tampan kecil tidak lagi berani memandang rendah dirinya. Mereka juga tidak berani memprovokasi dia, karena semakin banyak provokasi yang mereka lakukan, mereka akan dipukuli semakin parah. Apakah kamu melihat itu? Itu yang disebut pembunuhan instan. Little Handsome menghabisi lawan terakhirnya. Kali ini, dia bahkan memakan kaki ayam sambil berkelahi. Dia sedang makan dan bermain pada saat yang bersamaan. Apa bagusnya mengalahkan Yao tahap keluar tubuh? Longtang cemberut. Aku mengalahkan anggota klan Yao tahap jiwa terputus dengan sama cepatnya. Apakah kamu lupa bagaimana aku selalu menghajarmu? Si tampan kecil mengejek. Itu hanya karena aku membiarkanmu menang. Longtang mendengus. Mereka segera kembali ke Daun Valley. Menurut jadwal pertandingan hari ini, Rising Dragon Mid mungkin akan berlangsung selama tiga hari. Namun, hasilnya sudah diputuskan. Dengan adanya si tampan kecil, anggota klan Yao tahap keluar tubuh itu bukanlah tandingannya. Longtang telah mengalahkan juara tahun lalu, Longwen Mao, jadi anggota klan naga yang tersisa tidak perlu khawatir. Adapun Muyu, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Longfeying. Karena ketiganya, Daun Valley mampu mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi hari ini. Bagaimanapun juga, pertemuan naga yang bangkit selalu merupakan anggota klan naga. Tahun ini, mereka bertiga semuanya berasal dari Daun Valley, terutama penguasa naga sejati yang akan memimpin klan primitif Yao dalam pemberontakan. Anggota klan Yao di Daun Valley menyambut kembalinya Muyu dan dua lainnya dengan gembira. Muyu dan Longtang tidak menyukai adegan seperti ini, jadi mereka segera pergi. Namun, si tampan kecil suka membuat masalah. Selain itu, dia sangat imut, jadi semua orang menyukainya. Begitu dia mengatakan apa yang ingin dia makan, hidangan yang tak terhitung jumlahnya akan segera disajikan. Malam tiba, semua anggota klan Yao di Daun Valley sudah tertidur. Muyu bersandar di pagar dan melihat keluar. Dia mengamati seluruh Daun Valley. Masih ada orang yang berpatroli di area tersebut. Saat orang luar menyelinap masuk, alarm akan terpicu. Jadi, Muyu tidak terlalu khawatir. Dia sedang memikirkan masalahnya sendiri. Dia telah menunggu di klan Yao selama hampir sebulan, namun Raja Yao masih belum kembali. Jika dia menunggu lebih lama lagi, dia tahu dia akan kehilangan banyak hal. Dia datang ke klan Yao karena hanya ada sedikit Raja Yao yang bisa menangani istana tiga kali lipat. Ini juga merupakan kunci untuk menyelamatkan tuannya. Namun, Muyu tidak hanya harus menyelamatkan tuannya, tetapi dia juga harus menemukan keberadaan pikiran konvergen jiwa. Muyu sudah bertanya-tanya tentang Dewa Penentang Petir, tapi tidak ada yang tahu keberadaannya. Apakah dia biasanya muncul di tempat yang sering terjadi guntur? Muyu berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu di mana sering terjadi guntur. Tidak ada tempat seperti itu di dunia budidaya. Sangat sulit untuk menemukan Dewa Penentang Petir di lautan luas manusia. Pada saat ini, hati Muyu tiba-tiba tergerak. Dia melihat ke sudut Daun Fali dan kemudian menghilang ke dalam kegelapan. Dalam kegelapan, keempat anggota klan berdiri jauh dari Daun Fali. Lapisan energi spiritual yang kuat dan tersembunyi melayang di sekitar mereka, membuat mereka tampak menyatu dengan kegelapan. Apakah kita benar-benar harus menghancurkan seluruh Daun Fali? Naga terbang listrik umu masih sedikit ragu. Untuk apa kamu ragu-ragu? Dengan kultivasi dan kekuatan kita, kita tidak perlu takut pada manusia sekecil itu. Teriak naga banjir Giyok. Cukup bicaranya. Ayo lakukan sesuai rencana. Harimau hitam itu berbalik dan menghilang di sebelah timur lembah Fajar. Pada saat yang sama, naga banjir Giyok dan long kesuang masing-masing terbang ke selatan dan belakang lembah Daun. Mustahil bagi naga bersayap untuk mundur. Dia juga terlibat dalam rencana untuk mendapatkan garis keturunan anggur naga. Jika masalah di malam hari terungkap, ketiga orang itu pasti akan menyeretnya turun bersama mereka. Tidak mungkin dia bisa menghindari hal ini. Oleh karena itu, dia segera terbang ke sisi barat Daun Fali. Pemimpin klan naga empat alam kesengsaraan mengepung Daun Fali di malam yang gelap dari empat arah utara, selatan, timur, dan barat. Jika mereka berempat menyerang bersama-sama, itu sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan Daun Fali dalam sekejap. Namun, untuk menjebak Muyu dan mencegah raja monster naga hijau menemukan bukti, mereka memutuskan untuk menggunakan formasi untuk menghancurkan Daun Fali. Sebagian besar monster tahu bahwa Muyu adalah master formasi. Oleh karena itu, mereka berempat berencana membentuk formasi pembunuhan besar-besaran bersama-sama. Formasi pembunuhan yang dibentuk oleh empat ahli alam kesengsaraan sudah cukup untuk meruntuhkan seluruh lembah Daun hingga rata dengan tanah. Empat simbol membakar langit. Keempat leluhur berdiri di posisi berbeda, masing-masing memegang tulang binatang putih besar di tangan mereka pada saat yang bersamaan. Tulang-tulang ini diberikan kepada mereka oleh Raja Iblis Naga Azure. Mereka disempurnakan menggunakan esensi Azure Dragon Demon King. Niat awal mereka adalah menggunakan keempat tulang ini sebagai fondasi formasi untuk melawan penjajah ketika suatu hari Ras Iblis menghadapi bencana. Namun, mereka menggunakan empat tulang binatang sebagai alat untuk menjebak dan membunuh jenis mereka sendiri. Empat simbol membakar langit adalah formasi yang diciptakan oleh para monster. Itu adalah formasi pembunuhan tertinggi yang lebih dari cukup untuk menghancurkan seluruh Daun Valley. Menggunakan empat tulang binatang sebagai fondasi formasi tidak dapat disembunyikan dari Raja Monster Naga Hijau. Namun, mereka sudah memikirkan alasan untuk menjebaknya. Sebagai mata-mata yang dikirim oleh manusia, Muyu menyusup ke Lembah Fajar. Setelah mendapatkan kepercayaan dari para iblis Lembah Fajar, dia membentuk formasi susunan di Lembah Fajar dan menggunakan racun reruntuhan desolate untuk membunuh semua orang di Lembah Fajar. Dia ingin terus menyebarkan racun reruntuhan desolate ke seluruh ras iblis. Keempat pemimpin klan tidak punya pilihan selain menggunakan formasi pembunuhan untuk menjebak Muyu di Daun Valley dan membunuhnya bersama-sama. Alasannya benar. Adapun naga sejati, dia mati karena racun reruntuhan sunyi. Muyu, kamu membunuh anakku dan membuatku diracuni oleh racun reruntuhan desolate. Hari ini, aku akan membuatmu membayar semuanya. Pikir ular giok. Tangannya dengan cepat terjalin saat dia terus menyalurkan energi spiritualnya ke dalam tulang binatang itu. Gelombang pola formasi yang kuat ditransmisikan dalam dua arah dengan tulang binatang sebagai pusatnya. Gerakan mereka sangat ringan, seperti gelombang riak di kegelapan, hampir tak terlihat. Keempat tulang binatang itu terhubung satu sama lain dan memancarkan cahaya putih. Namun, kecemerlangannya segera menghilang dan berubah menjadi cahaya abu-abu. Tidak mungkin untuk melihat dengan jelas dalam kegelapan. Namun, seluruh lembah downlight kini diselimuti oleh arah langit terbakar empat simbol. Riak-riak susunannya semakin kuat dan kuat. Susunan persegi yang dibentuk oleh empat tulang binatang dengan cepat tenggelam ke dalam tanah di sekitar lembah downlight. Itu seperti sangkar, menjebak lembah dengan erat. Saat ini, seluruh penduduk downvali masih tertidur. Mereka tidak menyangka bahaya telah tiba. Untuk keturunan naga sejati, kematianmu sangat berharga. Ular giyok tersenyum kejam. Suara mendesing. 778. Setan mirip dengan kultifator dalam banyak hal. Itu normal bagi seorang kultifator yang kuat untuk menghancurkan sekte yang tidak penting. Bagi para iblis, bukanlah masalah besar bagi keempat pemimpin klan naga untuk bergabung dan menghancurkan iblis primitif di lembah fajar. Di luar lembah fajar masih sepi. Di sarangnya di hutan, kedua burung bango salju masih berbicara dalam tidurnya. Dedaunan berguguran dengan damai dan berkibar tertiup angin malam. Sehelai bulu tertiup angin dari sarang burung bango salju. Dengan lembut beriak di hutan dan melayang keluar. Namun, belum terlalu jauh, ia mengalami fluktuasi yang mengerikan. Kemudian mencair seperti salju dan berubah menjadi ketiadaan. Pepohonan di depannya telah lama terkoyak oleh energi yang menakutkan. Energinya terus bergerak maju, secara diam-diam menghancurkan segala sesuatu dan melarikan diri, tapi sudah terlambat. Mereka hancur total oleh energi mengerikan. Formasi empat penjaga langit terbakar menutupi seluruh lembah fajar dari pinggiran. Segala sesuatu yang menghalangi jalannya sepertinya telah diatur ulang. Entah itu pepohonan, bebatuan, atau binatang dan burung yao yang tertidur, semuanya menjadi debu sebelum mereka menyadari apa yang telah terjadi. Itu adalah formasi pembunuhan yang kuat. Di bawah upaya bersama naga banjir Giyok dan tiga pemimpin klan tahap kenaikan kesengsaraan lainnya, mereka maju dengan cepat di bawah naungan malam. Tidak ada yang bisa lolos darinya. Formasi pembakaran langit empat penjaga akan mengelilingi segala sesuatu yang terperangkap dalam formasi. Kecuali jika kultivasi seseorang lebih tinggi dari orang yang mengatur formasi, mustahil untuk melepaskan diri dari formasi. Itu bisa dengan mudah membunuh orang tanpa mereka sadari. Malam ini, mereka berencana untuk meruntuhkan seluruh lembah fajar hingga rata dengan tanah. Hati-hati, jangan sakiti naga sejati. Naga bersayap listrik ungu menggunakan teknik rahasia untuk mengirimkan suaranya ketiga orang lainnya sehingga mereka tidak dapat mengabaikan masalah ini. Kami tahu, jawab naga banjir Giyok dengan tidak sabar. Formasi pembakaran langit empat penjaga bisa melenyapkan segalanya. Jika budidaya seseorang tidak lebih tinggi dari mereka berempat, mustahil untuk melepaskan diri dari formasi. Karena Dragon Fin adalah target mereka, mereka harus berhati-hati agar Dragon Fin tidak terbunuh. Lembah fajar dibentuk oleh dua barisan pegunungan yang panjang, membentang lebih dari 100 mil. Penduduk tinggal di tebing di kedua sisi pegunungan, berjumlah puluhan ribu. Di sekeliling lembah terdapat petak-petak hutan yang sedang dihancurkan secara diam-diam saat ini. Agar tidak ketahuan, mereka berempat sengaja memperlambat kecepatan pengepungan formasi agar tidak ada yang memperhatikan keseluruhan prosesnya. Jika tidak, jika mereka mengganggu penduduk lembah fajar dan menyebabkan keributan, anggota klan Yao di dekatnya akan datang untuk menyelidiki situasinya. Jika mereka menemukan mereka berempat, mereka harus membunuh lebih banyak lagi saksi. Formasi pembakaran langit empat penjaga dengan cepat mendekati puncak lembah fajar. Keempatnya dipenuhi dengan kekejaman. Biasanya, mereka tidak akan berani memikirkan lembah fajar untuk dikorbankan demi Muyu dan Dragonfin, tetapi demi garis keturunan naga sejati, mereka bersedia mengambil risiko. Berdengum. Saat mereka berempat sedang asyik dengan tugas mereka, sebuah suara lembut datang dari pinggiran lembah fajar. Suaranya tidak keras, seperti dengungan nyamuk. Itu bergetar di udara untuk sesaat, tapi mereka berempat memiliki pendengaran yang sangat baik dan segera menangkap suara samar itu. Mereka berempat, yang memiliki hati nurani yang bersalah, menjadi bingung. Suara apa itu? Naga bersayap listrik umu bertanya dengan lembut. Kamu tidak tahu, manusia Muyu adalah master formasi. Formasi yang dia buat pasti sudah terpicu, tebak naga macan hitam. Huff, tidak peduli seberapa kuat formasi yang dia buat, sekarang sudah terlambat. Naga banjir Giyok tidak memiliki banyak kekhawatiran. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang lembah fajar. Selama dia bisa membunuh Muyu dan mendapatkan tanaman anggur naga, dia akan bersedia memorbankan semua iblis primitif. Formasi insinerasi empat penjaga terus bergerak menuju lembah fajar. Mereka berempat yakin bahwa keterampilan formasi Muyu tidak akan berguna melawan formasi level ini. Namun, mereka berempat segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka menyadari bahwa formasi insinerasi empat penjaga mereka telah menghadapi perlawanan yang kuat. Perlawanan ini dengan paksa menghentikan kemajuan formasi. Bagaimana ini mungkin? Formasi yang dibentuk oleh empat pemimpin klan tahap kesengsaraan sangatlah kuat. Bahkan jika Muyu memiliki tiga kepala dan enam lengan, tidak mungkin dia bisa menghentikan kemajuan formasi. Apa masalahnya? Apa yang sedang terjadi? Naga bersayap listrik umu merasakan sedikit kegelisahan. Namun, sebelum dia bisa menyampaikan keraguannya kepada yang lain, sebuah suara tenang bergema di langit. Empat pemimpin klan-klan naga benar-benar kejam. Mereka ingin membunuh semua orang di lembah fajar. Sosok Muyu muncul di atas formasi insinerasi empat penjaga. Dia memandang Naga Banjir Giyok dan yang lainnya dengan tatapan dingin dan mematikan di matanya. Muyu tidak berada di lembah fajar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa lolos dari formasi insinerasi empat penjaga? Naga Banjir Giyok sangat marah. Ekspresi tiga pemimpin klan lainnya juga berubah. Mereka ingin membunuh semua orang di lembah fajar secara diam-diam, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Muyu sama sekali tidak ada di lembah fajar. Namun, apa yang membuat keempat pemimpin klan naga Huff, keempat pemimpin klan itu benar-benar berani. Beraninya kamu membunuh saudaramu sendiri di lembah fajar. Suara tabib tua itu bergema di lembah fajar dari kegelapan. Tabib tua itu bukanlah satu-satunya. Valley of Dawn yang awalnya gelap gulita tiba-tiba menjadi terang-benderang. Semua anggota klan Yao melompat ke langit. Cahaya itu menerangi sosok empat pemimpin klan-klan naga. Formasi insinerasi empat penjaga diserahkan kepadamu oleh Patriark Azure Dragon untuk menangkis musuh dari luar, tapi kamu menggunakannya untuk membunuh saudaramu sendiri. Sebagai pemimpin klan-klan naga, kamu telah melakukan tindakan tidak manusiawi seperti itu. Patriark Azure Dragon pasti akan melakukannya membawamu ke pengadilan. Kiao Sui berkata dengan marah di lembah fajar. Ketika Muyu merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dia sudah memberitahu dokter tua itu. Tabib tua itu juga telah membangunkan semua anggota klan Yao dan melakukan semua persiapan yang diperlukan. Semua ini menjadi saksi kejahatan keempat pemimpin klan. Bagaimana mereka menemukan kita? Ekspresi naga bersayap listrik umus suram. Dia ingin membunuh semua orang secara diam-diam, tapi dia tidak berharap untuk memperingatkan semua orang di lembah fajar. Jika dia tidak menyelesaikan masalah ini dengan bersih malam ini, mereka akan dihukum berat ketika Raja Azure Dragon Diamond mengetahuinya. Apa yang Anda takutkan? Mereka hanya menggertak. Raja Diamond tidak ada di sini, jadi kami berempat memiliki basis budidaya tertinggi. Apakah menurut Anda Valley of Dawn memiliki kemampuan untuk menghentikan kita? Ular Giyok berkata dengan kejam. Itu benar. Sekarang semua orang di lembah fajar telah melihat kami menyerang. Kami tidak punya pilihan selain membunuh semua orang di lembah fajar. Kami tidak punya jalan keluar. Long Kesuang berkata tanpa perubahan ekspresi. Naga Banjir Giyok berkata dengan keras, suaranya menyebar jauh dan luas. Manusia Muyu, beraninya kamu membunuh semua orang di lembah fajar. Hari ini, kami akan menghukummu atas nama surga. Naga Banjir Giyok ingin menyerang lebih dulu. Sebelum lebih banyak anggota klan Yau menyadari ketidaknormalan di lembah fajar, mereka harus menemukan alasan untuk menyerang lembah fajar. Dan alasan ini adalah untuk memfitnah Muyu terlebih dahulu. Muyu tertawa, bunuh orang di lembah fajar. Jadi Jiao Dragon, apakah kamu benar-benar sebodoh itu? Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang Roh Setan Binatang Cermin. Roh Iblis Binatang Cermin dapat merekam semua yang terjadi di sekitar Roh Iblis Binatang Cermin. Selama diaktifkan dengan energi spiritual, ia akan mengetahui apa yang terjadi. Tidak ada cara untuk memalsukannya. Muyu telah memukir tindakan empat pemimpin klan naga ke dalam Roh Iblis. Sudah jelas siapa yang ingin membunuh penduduk lembah fajar. Ekspresi keempat pemimpin klan naga berubah lagi. Sebagai anggota klan iblis, mereka sangat akrab dengan Roh Iblis Binatang Cermin. Keempat patriark melihat inti dalam mirror bis di tangan Muyu, dan mata mereka bersinar dengan niat membunuh. Mereka harus menghancurkan bukti fatal ini. Apa yang kita lakukan sekarang? Naga bersayap listrik ungu sudah menyesali keputusannya. Dia tahu bahwa memusnahkan seluruh Daun Fali bukanlah ide yang bagus. Bahkan jika mereka mundur sekarang, Raja Iblis Luan Phoenix akan mengetahui hal ini dan datang mengetuk pintu mereka. Bahkan Raja Iblis Naga Azure akan kesulitan melindungi mereka. Bagaimana mereka memblokir Four Guardians Burning Sky Array kita? Naga Macan Hitam bertanya dengan suara rendah. Array langit terbakar empat penjaga digunakan bersama oleh empat pemimpin klan tahap melewati kesengsaraan. Seharusnya tidak diblokir. Dokter tua itu berteriak dengan dingin di Lembah Fajar, apakah menurutmu Lembah Fajar adalah tempat yang bisa dianggap enteng. Fali of Daun adalah wilayah Raja Iblis Luan Phoenix. Sebelum dia pergi, dia meninggalkan harta karun untuk melindungi Lembah Fajar. Array langit terbakar empat penjaga mungkin kuat, tetapi tidak dapat memblokir penghalang api ilahi. Penghalang api ilahi. Seru naga bersayap listrik ungu. Penghalang api ilahi dari Raja Iblis Luan Phoenix adalah harta karun yang tidak bisa dihancurkan. Sebagai anggota klan Yao, mereka tahu kekuatan harta karun ini. Itu sama berharganya dengan penguasa seribu penguasa si kueling milik Raja Iblis Laut. Jangan khawatir, penghalang api ilahi tidak berada di tangan Raja Iblis Luan Phoenix. Ia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Jika kita bekerja sama, kita masih bisa memaksa harta ini kembali. Long Kesuang bereaksi dengan cepat. Dia memahami bahwa beberapa artefak Transcendent hanya dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya di tangan kanan. Fakta bahwa Daun Fali hanya bisa menggunakan Divine Fire Barrier untuk mempertahankan diri dan bukan melakukan serangan balik berarti mereka tidak dapat sepenuhnya mengendalikan artefak Transcendent ini. Namun, pedang hitam dan putih sudah muncul di tangan Muyu. Niat membunuh yang intens sekali lagi menyerang tubuh Long Kesuang. Niat membunuh yang mengerikan itu seperti sungai deras yang mengalir dari langit. Hal ini menyebabkan ekspresi Long Kesuang berubah sekali lagi. Kali ini, target Muyu adalah dia. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama. Muyu berkata dengan tenang. Suaranya menjadi dingin dan tanpa emosi lagi. Yang ada hanya niat membunuh murni yang tersisa. Muyu, yang telah menguasai kekuatan membunuh, telah mencapai tahap melewati kesengsaraan. Bahkan Long Kesuang tidak berani meremehkan pedangnya. Kalian bantu aku memblokirnya. Aku akan membunuh bocah ini dulu. Long Kesuang dengan cepat membentuk segel di tangannya dan memasang tulang binatang putih itu di udara. Dia mempertahankan Four Guardian's Burning Sky Array. Dia sudah bergegas ke langit dengan cambuk merah di tangannya. Dia menyambut pedang Ki Muyu. Ding! Pedang Ki dan bayangan cambuk bergemuruh di udara. Dan, fluktuasi besar menyebar dari pusat kedua pria itu. Kemudian meledak di Four Guardian's Heaven Burning Array. Dan, Array pembakaran surga empat penjaga mulai bergetar. Faktanya, itu bahkan menunjukkan tanda-tanda keruntuhan yang samar. Bagaimanapun, Muyu dan Long Kesuang sama-sama telah mencapai tahap melewati kesengsaraan. Perjuangan mereka bukanlah perkara kecil. Fluktuasi yang mengerikan telah mempengaruhi operasi normal dari Four Guardian's Burning Sky Array. Meskipun Long Kesuang lebih kuat dari Muyu, dia tidak bisa membunuh Muyu dalam waktu singkat. 779. Formasi Pembakaran Langit Empat Penjaga membutuhkan empat orang untuk bekerja sama untuk memusnahkan semuanya. Begitu satu orang hilang, formasi tidak dapat melanjutkan kemajuan. Jika tiga orang hilang, formasi akan hancur secara otomatis. Oleh karena itu, mereka hanya berani menarik Naga Giyok Jiao dan Long Kesuang. Bagus, aku sudah lama ingin membunuhnya. Yu Jiao Long juga menstabilkan basis formasi tulang binatang di tangannya sebelum melompat dan terbang menuju Muyu. Tanpa Naga Giyok Jiao dan Long Kesuang, Naga Macan Hitam dan Naga Bersayap Listrik Ungu hanya bisa menggunakan budidaya yang lebih tinggi untuk melawan penghalang api ilahi. Mereka ingin memajukan formasi pembunuhan. Faktanya, mereka dapat memilih untuk menarik formasi dan menyerang Divine Fire Barrier secara langsung. Dengan keahlian mereka, mereka masih bisa menembus pertahanan Divine Fire Barrier. Kemudian, mereka bisa memasuki Down Valley dan membunuh semua iblis primitif. Namun, metode ini dapat dengan mudah meninggalkan sebagian orang. Dokter tua dan yang lainnya tidak bisa dianggap enteng, terutama Kiao Sui. Dia bisa mengendalikan air dan dibesarkan di Down Valley. Dia tahu segalanya di sini seperti punggung tangannya. Akan mudah bagi mereka untuk melarikan diri. Oleh karena itu, mereka harus menggunakan formasi pembakaran langit empat penjaga untuk membakar segalanya, termasuk manusia dan barang bukti. Tombak panjang muncul di tangan Naga Giyok Jiao. Itu memancarkan cahaya dingin di udara seperti kilatan cahaya di malam yang gelap. Itu menembus ke arah Mu Yu dengan niat membunuh yang kejam. Kedua iblis crossing calamity stage ingin membunuh Mu Yu sesegera mungkin. Mu Yu, hati-hati. Kiao Sui berteriak dengan cemas di Down Valley. Kiao Sui awalnya ingin keluar dan melawan empat pemimpin klan naga bersama Mu Yu. Namun, karena Raja Iblis Luan Phoenix memberitahunya cara menggunakan penghalang api ilahi, dia harus mengaktifkannya bersama dengan dokter tua itu. Namun, Kiao Sui juga memahami bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh. Dia tidak bisa meningkatkan budidayanya ke tahap crossing calamity. Bahkan jika dia keluar, dia tidak akan mampu menahan lebih dari beberapa serangan. Pertahankan penghalang api ilahi. Jangan biarkan mereka menghancurkannya. Suara Mu Yu tanpa emosi. Kekuatan pembantaian sedang berenang di sekelilingnya. Puluhan ribu energi pedang bercampur dengan niat membunuh yang kuat. Terbang menuju naga banjir Giyok dan Long Kesuang. Makhluk paling kuat di Lembah Fajar hanyalah beberapa iblis primitif tahap integrasi tubuh. Tidak mungkin mereka bisa bertahan lama melawan keempat pemimpin naga itu. Satu-satunya yang bisa melindungi Lembah Fajar adalah Mu Yu. Nak, jaga dirimu dulu. Tombak naga banjir Giyok itu seperti naga yang panjang. Saat berayun ke bawah, angin dan awan di langit berubah drastis, menutupi bulan dan bintang di langit. Cahaya putih pucat menembus langit seolah-olah merobeknya. Di sisi lain, cambuk Long Kesuang seperti ular berbisa yang menjulurkan lidahnya. Bayangan cambuk itu mekar dengan puluhan ribu cahaya merah di langit bergulung menjadi lingkaran riak. Setiap riak seperti pisau tajam, membelah kegelapan dan meledak ke arah Mu Yu lagi. Mu Yu tidak menerima serangan itu secara langsung. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk membunuh, dia tidak bisa menahan serangan dua ahli crossing calamity stage pada saat yang bersamaan. Rune bangkit dari tubuhnya dan membungkusnya. Dengan kilatan lampu hijau, dia menghilang di tempat dan lolos dari jangkauan tombak dan cambuk merah. Tombak dan bayangan cambuk membombardir gunung pendek yang jaraknya seribu meter. Segera, gunung itu terbelah menjadi dua bagian. Gunung itu runtuh dan tanahnya retak. Pecahan pohon berterbangan kemana-mana. Sebelum mereka sempat terciprat, mereka digulung menjadi bubuk oleh energi spiritual yang ganas. Kekuatan para ahli crossing calamity stage benar-benar terlalu kuat. Mu Yu mundur dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia telah mundur ratusan mil jauhnya dan melesat kekejauhan. Naga bersayap listrik umu buru-buru berteriak, kalian berdua, gerakanmu terlalu keras. Tapi sudah terlambat. Meskipun mereka baru saja mengendalikan kekuatan mereka, kekuatan penghancurnya begitu kuat sehingga membangunkan semua klan monster dalam jarak ribuan mil. Banyak monster clansman sudah bergegas ke lokasi kecelakaan. Ayo kita akhiri ini dengan cepat. Long Kesuang dan jadi Jiao Dragon juga memahami bahwa situasinya menjadi serius. Mereka harus membunuh Mu Yu sebelum anggota klan monster lainnya datang untuk memeriksa situasinya. Kalau tidak, bisnis mereka malam ini akan dengan mudah menyebar keraja monster Naga Hijau. Kedua sosok itu sama sekali tidak lebih lambat dari Mu Yu. Mereka langsung memunci napas Mu Yu. Faktanya, aura pembunuh Mu Yu seperti lampu terang di kegelapan. Siapapun dapat dengan mudah mendeteksinya. Namun, Mu Yu berhenti setelah mundur beberapa saat. Dia berbalik dan melihat Naga Giok Jiao dan Long Kesuang. Pada saat yang sama, ular Giok dan Long Kesuang juga berhenti. Mereka saling memandang dengan ketakutan dan tidak berani melangkah maju. Di depan mereka ada rawa. Di belakang rawa ada kabut beracun reruntuhan desolate yang membuat takut banyak anggota klan monster. Bajingan, bocah ini sengaja membawa kita ke sini. Naga Giok Jiao sangat marah. Memikirkan bagaimana dia telah disiksa oleh racun reruntuhan desolate selama bertahun-tahun dan bagaimana dia telah memorbankan dirinya untuk menghilangkan racun itu, dia sangat marah. Apapun yang terjadi, kita harus membunuhnya malam ini. Wajah Long Kesuang begitu muram hingga air bisa keluar darinya. Racun reruntuhan desolate juga berakibat fatal bagi anggota klan naga dari alam kesengsaraan seperti mereka. Namun, jika mereka tidak membunuh Mu Yu, ketika Raja Monster Luan Feng kembali dan mengetahui kebenarannya, mereka tidak akan menjadi lebih baik. Mu Yu tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan empat pemimpin klan naga alam kesengsaraan. Dia hanya bisa mengandalkan racun reruntuhan desolate. Racun reruntuhan desolate akan membuat naga Giyok Jiao dan Long Kesuang takut dan tidak berani menggunakan kekuatan penuh mereka. Ini adalah kesempatannya. Sebelum naga Giyok Jiao dan Long Kesuang mulai bergerak, alang-alang dirawat sudah mulai mengapung. Alang-alang yang tak terhitung jumlahnya bagaikan pedang tajam di udara. Mereka menembus langit malam yang gelap dan terbang dengan cepat menuju naga Giyok Jiao dan Long Kesuang. Jangan patahkan alang-alang ini. Naga Giyok Jiao mengingatkan. Sebelumnya, dia telah mematahkan salah satu alang-alang dan menghirup lebih banyak racun reruntuhan desolate. Tumbuhan di tepi reruntuhan desolate semuanya membawa racun reruntuhan desolate. Jade Giao Dragon sudah menderita sekali dan tidak ingin menderita untuk kedua kalinya. Namun, meski tak mau mematahkan alang-alang, alang-alang di udara langsung meledak. Racun kuning reruntuhan desolate ditembakkan dan menutupi seluruh langit. Jade Giao Dragon sudah siap. Mereka segera mundur sepuluh mil jauhnya. Racun reruntuhan desolate tidak dapat mengenai mereka. Cahaya pedang hitam dan putih menyala di kabut kuning, menerangi seluruh rawa. Niat membunuh yang dingin dan menggigit menutupi langit dan terus menebas ke arah naga Giyok Jiao dan Long Kesuang. Jade Giao Dragon dan Long Kesuang hanya bisa dengan hati-hati menerima cahaya pedang. Di saat yang sama, mereka mundur lagi. Keduanya bertarung dengan sangat cemberut karena budidaya mereka jelas satu tingkat lebih tinggi dari Muyu. Namun, ketika menghadapi serangan Muyu, mereka hanya bisa memilih untuk menghindar, takut mereka akan terkontaminasi oleh racun reruntuhan desolate. Long Kesuang sangat marah. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan cambuk merah di tangannya tumbuh tertiup angin. Dalam sekejap mata, panjangnya menjadi seribu kaki. Cambuknya menari-nari di udara seperti ular piton naga merah menyala berwarna cerah yang berputar. Berat, jangan kira aku tidak bisa membunuhmu hanya karena kamu bersembunyi di reruntuhan desolate. Long Kesuang adalah satu-satunya perempuan di antara empat leluhur. Serangannya kejam, dan budidayanya juga tertinggi. Cambuk itu berubah menjadi ular piton naga sepanjang seribu zang yang meraum di udara dengan mulut berdarah terbuka lebar. Cambuk itu tidak takut dengan racun reruntuhan yang sunyi. Tanpa rasa takut, ia menyerbu ke dalam lapisan racun reruntuhan desolate dan menggigit Muyu. Piton naga besar ini tidak mampu menghancurkan racun reruntuhan desolate, namun ia menghancurkan semua alang-alang yang menyerangnya. Kekuatan iblis dingin yang menggigit menyapu seluruh rawa, menghancurkan semua rawa dalam radius beberapa ratus mil. Mata Muyu dingin, cahaya pedangnya membubung ke langit dan tidak lebih lemah dari ular piton naga. Saat cahaya pedang dan ular piton naga bertabrakan, suara yang menggemparkan bumi meletus. Seolah-olah langit dan bumi sedang runtuh. Cahaya pedang dan bayangan cambuk merobek banyak lubang di langit malam. Jurang tak berdasar terbentuk di tanah dan semua tanaman di rawa hancur. Dengan suara yang begitu keras, mustahil untuk tetap low profile meskipun seseorang menginginkannya. Mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa begitu sombong setelah menghancurkan tanaman ini. Teriak Long Kesuang. Apakah begitu? Hal yang sama terjadi di tangan Muyu. Alang-alang yang tak terhitung jumlahnya menerobos tanah dan mulai bertunas. Mereka bergoyang mengikuti angin dan tumbuh kembali dalam sekejap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ekspresi Long Kesuang membeku. Baru sekarang dia ingat bahwa Muyu memiliki kemampuan yang sama dengan Kiao Sui. Dia adalah tuan rumah dari Dewa Roh Muyu Meng. Namun, dia tidak mengkhawatirkan apapun. Bayangan cambuk ular piton naga di udara memanjang lagi dan memancarkan sinar cahaya merah terang. Ia menembak dan menghancurkan alang-alang yang baru saja tumbuh. Piton naga perobek langit. Long Kesuang dengan dingin mendengus dan ular piton naga yang telah berubah menjadi panjang seratus ribu kaki mulai menghindar di udara. Ia sangat gesit dan tidak berbenturan langsung dengan pedang ki yang dingin dan menggigit. Sebaliknya, ia mulai melingkari pedang raksasa itu ingin mengikat pedang ki Muyu. Pada saat yang sama, tombak panjang naga giok-giok dengan cepat mengembang di udara dan menjadi panjang 10 ribu kaki. Tombak panjang itu bergerak dengan suara keras seolah ingin menembus langit. Itu sangat arogan. Muyu merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kultivasi sejatinya hanya berada di lapisan surgawi kedua dari alam kombinasi. Dia hampir tidak bisa bersaing dengan orang-orang di crossing calamity stage dengan mengandalkan kekuatan pembantaian. Tapi sekarang, naga giok-giok dan Long Kesuang telah bergabung. Jika mereka tidak takut dengan racun di reruntuhan, Muyu tidak akan bisa bertahan lama. Pedang ki dan tombak panjang saling bertabrakan. Percikan terbang ke segala arah dan retakan muncul di udara. Riak-riak yang mengerikan menyebar. Pada saat yang sama, bayangan cambuk ular piton naga telah melingkar erat di sekitar pedang ki. Piton naga merah besar dengan kuat menahan pedang ki di udara dan ingin menghancurkannya. Menabrak Setelah ular piton naga melingkari pedang ki, tekanan kuat akhirnya menghancurkan pedang ki Namun, sebelum mereka bisa bersuka cita, pecahan energi pedang yang hancur tiba-tiba berubah menjadi energi pedang yang lebih kecil. Mereka tiba-tiba berbalik di udara dan semuanya menusuk ke arah ular piton naga. Ribuan pedang terbang kecil tampaknya tidak bergantung satu sama lain. Mereka melakukan sembilan panduan pedang surgawi dan menebas tubuh ular piton naga dari berbagai sudut. Bayangan cambuk ular piton naga bergetar mencoba menghancurkan pedang terbang itu. Namun, pedang terbang itu tidak kalah lincahnya dengan ular piton naga. Mereka masih mengenai bayangan cambuk ular piton naga dan memotongnya menjadi ribuan bagian. Pada saat ini, tombak panjang naga giok jiao tiba-tiba ditarik kembali dan kembali ke tangannya. Namun, seluruh tubuhnya menjadi tajam. Berdiri di malam yang gelap, dia terlihat sangat tajam seolah-olah dia telah berubah menjadi tombak. Chang menusuk langit. Naga giok jiao menyerang dengan tombak panjang di tangannya. Tombak itu seperti seekor naga dan membawa suara siulan yang menakutkan. Ruang di sekitar bayangan tombak sepertinya tidak mampu menahannya dan mulai terdistorsi. Udara menderu keras dan bayangan naga ganas yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara. Pada saat ini, di bawah kendali naga giok jiao, tombak panjang itu diperkuat oleh puluhan ribu pedang dan bertemu dengan ribuan pedang terbang muyu di udara. Tombak panjang itu terus bergerak maju seolah tidak ada yang bisa menghentikannya. Naga banjir yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar bayangan tombak dan menghancurkan ribuan pedang terbang muyu. Tombak panjang itu datang dengan momentum yang besar. Itu melewati penghalang pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya dan terus menusuk muyu. Tangan muyu dengan cepat menggambar pola formasi yang tak terhitung jumlahnya. Formasi 8 trigram hitam putih dengan diameter 100 meter dengan cepat terbentuk di depan dadanya. Pola formasi emas tersapu dari formasi 8 trigram dan berubah menjadi tangan sepanjang 1000 meter yang meraih tombak panjang. Matilah, bocah. Naga giok jiao mencibir ketika dia melihat bahwa muyu tidak menghindar dan ingin mengambil tombak panjangnya secara langsung. Dia sangat percaya diri dengan serangan tombak panjangnya. Teknik tombak naga giok sangat tajam dan mendominasi. Bahkan Hei Hulong dan yang lainnya tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia tidak percaya bahwa manusia lemah seperti muyu bisa menentang surga. Tangan besar yang dibentuk oleh formasi 8 trigram muyu seperti tirai air yang mencengkeram tombak panjang. Namun, tombak panjang itu menembus telapak tangan besar itu seolah tak terhentikan dan terus bergerak menuju muyu. Namun, tombak panjang yang awalnya sangat sombong itu sepertinya telah jatuh ke dalam rawa ketika menembus telapak tangan besar itu. Serangannya sebenarnya diperlambat. Formasi, begitu dekat, namun jauh terpisah. Di hadapan tombak panjang naga jadi jiao, begitu dekat, namun dunia terpisah sebenarnya sangat rapuh. Dengan formasi muyu saat ini, siapapun yang sedikit lebih kuat darinya dapat mematahkannya dengan kekerasan. Benar saja, begitu dekat, namun dunia terpisah tidak bertahan lama sebelum retakan muncul di sana. Awalnya jarak yang dekat menjadi tidak terjangkau. Namun, tombak panjang naga geok jiao begitu kuat sehingga langsung menembus blokade begitu dekat, namun dunia terpisah dan terus menusuk ke arah muyu. Namun, karena penghalang dari soul close, yet worth apart, kekuatan bayangan tombak telah melemah setidaknya 30%. Formasi 8 trigram sepanjang 100 meter di depan muyu menyala dengan pola formasi emas lagi. Dalam 8 trigram, kedua ikan yin yang dengan cepat saling mengejar dan berputar. Kemudian, ki hitam putih mulai muncul dari 8 trigram. Ki spiritual di sekitarnya mulai menjadi halus dengan ki hitam dan putih sebagai pusatnya, seolah-olah mereka telah memasuki dunia mimpi. Di saat yang sama, bayangan tombak naga geok jiao juga memasuki ruang ini. Pola formasi hitam putih mulai mengalir dengan bayangan tombak sebagai pusatnya. Aura yang kuat dan lembut mengalir keluar dan menutupi bayangan tombak yang ganas dan mendominasi. Kekuatan tombak panjang yang awalnya tak terhentikan sebenarnya diperlambat oleh pola formasi hitam dan putih. Tidak hanya itu, pola formasi hitam putih tiba-tiba meledak dengan aura pembunuh yang kuat. Aura pembunuh langsung menyelimuti tombak panjang itu dan memusnahkan sisa kekuatan. Muyu terengah-engah. Masih cukup sulit baginya untuk sepenuhnya menetralisir serangan naga geok jiao. Namun, pada saat ini, cambuk panjang muncul lagi di tangan long kesuang. Cambuk panjang itu terayun di udara dan langsung berubah menjadi ribuan bayangan cambuk. Mereka memercik dan menyelimuti Muyu sepenuhnya. 780. Bayangan cambuk long kesuang menari-nari di udara, menghalangi semua rute pelarian Muyu. Pada saat ini, perhatian Muyu masih tertuju pada tombak naga banjir geok. Dia tidak bisa meluangkan waktu untuk menghadapi serangan long kesuang. Ledakan. 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 Ledakan dahsyat terdengar di tepi reruntuhan desolate. Sosok Muyu tenggelam dalam ribuan bayangan cambuk. Ketika bayangan cambuk long kesuang menenggelamkan Muyu, naga banjir geok telah mendapatkan kembali kendali atas tombaknya. Kemudian, tombak itu kembali melayang ke langit. Cahaya dingin melintas di udara dan berubah menjadi ribuan bayangan tombak. Setelah bayangan cambuk, bayangan tombak membombardir tempat Muyu berdiri. Tanah di tanah berlubang. Dengan Muyu sebagai pusatnya, bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh dalam jarak 100 mil. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Naga banjir geok dan long kesuang saling memandang. Setelah memastikan tidak ada yang salah, mereka menyerang lagi tanpa ragu-ragu. Ribuan bayangan cambuk dan ribuan bayangan tombak membombardir Muyu tanpa ampun. Haha, apakah bocah ini benar-benar berpikir bahwa dia bisa melawan kita dengan racun peruntuhan desolate? Dia terlalu naif. Naga banjir geok tertawa liar. Long kesuang juga menatap dingin ke tempat Muyu berdiri. Dia dengan hati-hati mencari kemungkinan kelangsungan hidup Muyu. Meskipun Muyu sudah mati, dia tidak lengah. Apa yang kamu lihat, tidak peduli seberapa kuatnya bocah manusia malang itu, dia hanya berada di tahap integrasi tubuh. Bahkan jika dia mengandalkan beberapa teknik khusus, dia tetap bukan tandingan kami berdua. Saya pikir kita sudah menghancurkannya hingga berkeping-keping. Naga banjir geok menghela nafas panjang karena kebencian. Kematian putranya dan racun reruntuhan sunyi di tubuhnya telah membuatnya sangat sedih. Dia sudah lama sangat membenci Muyu. Sekarang dia telah membunuh Muyu, yang harus dia lakukan hanyalah menangkap tanaman anggur naga sebelum Raja Daemon kembali. Kemudian, dia akan memusnahkan semua iblis primitif di lembah fajar dan menjebak Muyu karenanya. Kabut kuning beracun masih melayang di sekitar tepi reruntuhan. Bahkan dalam pertempuran mengerikan tadi, kabut beracun belum hilang. Ia masih melayang di udara di atas rawa. Ayo kembali dan bertindak sesuai rencana. Long Kesuang memindai area tersebut. Setelah memastikan bahwa tidak ada jejak aura Muyu, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Namun, saat jadi serpen dan Long Kesuang hendak kembali ke Daun Falie, suara yang menusuk tulang terdengar dari jarak 3000 meter dari tempat ledakan terjadi. Ekspresi mereka berubah sekali lagi. Muyu masih hidup. Naga Giyok itu berbalik dengan tiba-tiba. Melalui kabut berbisa dari reruntuhan desolate, ia sudah melihat Muyu. Wajahnya berubah lagi. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup? Long Kesuang dan ular Giyok tidak menyangka Muyu akan mampu berdiri di sana tanpa cedera di bawah serangan gabungan dari dua kepala naga alam kesengsaraan. Niat membunuh yang kuat kembali muncul pada mereka berdua. Bayangan tombak dan cambuk muncul lagi di tangan mereka. Aku tidak akan mati sebelum kalian berdua naga berdarah campuran, di bawah kakinya berkedip samar. Itu adalah pembentukan formasi teleportasi. Muyu menyeka darah dari sudut mulutnya. Serangan gabungan Jade Serpen dan Long Kesuang terlalu menakutkan. Dia hanya bisa menangani tombak Jade Serpen. Tidak mungkin dia bisa bertahan melawan langit yang penuh bayangan cambuk. Namun, dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jauh sebelum Racing Dragon League dimulai, dia sudah melakukan persiapan untuk menghadapi keempat suku naga. Dia diam-diam datang ke sekitar reruntuhan desolate dan menyiapkan banyak formasi kuat. Di antara mereka, ada formasi teleportasi yang terkubur jauh di bawah tanah. Baru saja, saat dia bertarung dengan Jade Serpen dan Long Kesuang, dia berada di dalam formasi teleportasi. Kekuatan Long Kesuang dan Jade Serpen jauh melampaui apa yang bisa ditangani Muyu sendiri. Oleh karena itu, ketika ledakan baru saja terjadi, dia mengaktifkan formasi teleportasi tepat waktu dan memindahkan dirinya ke tempat yang jaraknya ribuan kaki, menghindari bencana. Dia tidak bersembunyi di dalam roh kayu karena begitu dia melakukannya, naga Giyok Jiao dan Long Kesuang akan dapat merasakan kehadirannya. Biarpun dia tidak dibunuh, dia akan terjebak. Ular Giyok dan Long Kesuang berdiri di tempat dengan niat membunuh yang tak ada habisnya di mata mereka. Namun, masih ada racun reruntuhan desolate berwarna kuning di antara mereka. Oleh karena itu, keduanya tidak langsung terburu-buru. Apakah kamu tidak ingin membunuhku lagi? Muyu dengan dingin menatap Jade Serpen dan Long Kesuang. Dia sangat tenang dan berpikiran jernih. Keinginan untuk membunuh membuatnya ingin membunuh dua naga di depannya dan membiarkan mereka menjadi jiwa orang mati di bawah pedang muling. Niat membunuh menyebar di dalam hatinya, tapi itu tidak membuatnya kehilangan akal sehatnya. Itu hanya membuatnya tidak masuk akal. Jangan terlalu sombong. Ular Giyok dan Long Kesuang terbang dan dengan cepat mengelilingi kabut racun reruntuhan desolate. Mereka mendekati Muyu lagi. Tombak dan cambuk merah menyapu lagi dan menyerang ke arah Muyu. Roh kayu hitam dan putih tiba-tiba berubah menjadi pohon bodi yang menghijau, bergoyang, di samping Muyu. Masing-masing cabangnya sangat lembut, tetapi dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat. Astaga! Seluruh daun pohon bodi berubah menjadi pedang tajam di udara. Setiap daun adalah pedang. Pedang Ki terbang menuju ular Giyok dan Long Kesuang dengan bentuk pedang berbeda di udara, menjebak keduanya. Tidak hanya itu, tapi masing-masing pedang membawa kabut racun reruntuhan desolate berwarna kuning. Kabut racun reruntuhan sunyi bercampur dengan pedang Ki dan bertemu dengan bayangan tombak dan cambuk. Tidak baik. Ular Giyok berteriak dengan marah. Kabut racun reruntuhan sunyi telah membuatnya terlalu trauma. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia hanya bisa menarik tombaknya, takut pedang terbang itu akan hancur dan kabut racun reruntuhan desolate akan terlepas. Mereka berdua dengan cepat mundur, tapi pedang terbang hitam dan putih yang membawa kabut racun reruntuhan desolate mengejar mereka. Mereka hanya bisa mundur lagi. Tapi saat ini, ekspresinya sedikit berubah. Karena dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi lapisan runeformasi yang kuat telah muncul di sekitar mereka dan menghalangi jalan mereka. Apa yang sedang terjadi? Longkesuang dan Jade Serpen ingin lebih dekat satu sama lain, tetapi mereka menemukan bahwa mereka dipisahkan oleh formasi mereka sendiri. Apa menurutmu kita akan duduk di sini dan menunggu kematian? Muyu berkata dengan dingin. Dia tidak akan berperang tanpa persiapan. Dia tahu bahwa keempat patriark naga akan menemukan masalah dengan Dragon Fin dan bahkan menghancurkan seluruh Down Valley untuknya. Hanya Muyu yang bisa melawan empat patriark naga. Dia hanya bisa menggunakan sesuatu yang ditakuti oleh keempat patriark naga untuk menghadapinya. Dia tidak hanya menyiapkan formasi teleportasi di sini, tetapi dia juga menyiapkan semua jenis formasi yang kuat. Dia berdiri di formasi teleportasi dan bertarung dengan dua patriark naga hanya untuk membuat mereka menurunkan kewaspadaan karena marah. Mereka akan terus mengejarnya dan jatuh ke dalam formasi jebakannya. Dia ingin memikat empat patriark naga ke sini dan membunuh mereka semua dengan kabut racun dan reruntuhan desolate. Namun, hanya Jade Serpen dan Long Kesuang yang mengikutinya ke sini. Huh, apakah kamu pikir kamu bisa menjebakku hanya dengan teknik pemecah formasi? Yu Jiao Long meraung. Dia menusukkan tombaknya ke penghalang, tapi wajahnya berubah drastis saat dia setengah jalan. Dia dengan paksa memutar tombaknya dan menariknya kembali. Batang alang-alang muncul di mana-mana di penghalang formasi. Batang-batang ini ditempatkan dalam pola formasi. Mereka begitu padat sehingga tampak seperti anyaman tikar jerami. Di mata Jade Serpen, mereka tampak seperti makhluk ganas. Saat tombak ular giyok menghantam penghalang, semua batang buluh yang rapuh akan hancur pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, ular giyok akan disambut oleh kabut racun reruntuhan sunyi yang menakutkan. Kabut racun reruntuhan sunyi ada di mana-mana. Energi spiritual tidak dapat menghilangkannya secara langsung, bahkan monster alam kesengsaraan pun tidak. Aku tidak membutuhkan penghalang ini untuk menjadi kuat. Itu lebih dari cukup untuk menjebakmu. Muyu mendarat di samping penghalang Jade Serpen. Ular giyok sangat marah. Kapan dia pernah menderita kerugian seperti itu? Namun, racun reruntuhan desolate adalah mimpi buruk baginya. Dia tidak ingin menderita untuk kedua kalinya. Dengan ekspresi galak, dia ingin bergegas dan mencabik-cabik Muyu. Saya tidak akan menyerang kecuali saya diserang terlebih dahulu. Kamu selalu berusaha membunuhku, jadi aku tidak perlu menunjukkan belas kasihan padamu. Ujung jari Muyu menggambar pola susunan, dan semua bulu pada pesona bersinar dengan lampu hijau diikuti oleh serangkaian suara retakan. Semua alang-alang hancur, dan racun reruntuhan desolate berwarna kuning memenuhi seluruh pesona dalam sekejap. Tidak. Ular giyok meraung ngeri. Dia melepaskan energi spiritual yang kuat, mencoba memisahkan dirinya dari racun reruntuhan desolate. Namun, racunnya sama sekali tidak terpengaruh oleh energi spiritual. Energi spiritual Jade Serpen hanya memperkuat aliran kabut racun reruntuhan desolate. Energi spiritualnya secara bertahap dimakan dan diasimilasi oleh kabut racun reruntuhan desolate. Wajah Jade Serpen sangat pucat. Dia meraung dengan marah. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri lagi. Tombak panjangnya menembus penghalang dan dia bergegas keluar dari kabut racun reruntuhan desolate. Namun, kabut racun reruntuhan sunyi diam-diam telah memasuki tubuhnya. Dia menghirup lagi kabut racun reruntuhan desolate. Racun aneh di tubuhnya menyebabkan dia kesakitan luar biasa. Dia memegangi dadanya. Garis-garis kuning muncul di wajahnya, membuatnya tampak garang dan menakutkan. Muyu, aku ingin kamu mati. Jade Serpen berubah menjadi wujud aslinya. Pada saat ini, Muyu akhirnya tahu bagaimana Jade Serpen berhasil menghilangkan kabut racun reruntuhan desolate. Dada ular giyok amruk, dan banyak potongan daging hilang dari perutnya. Kelihatannya sangat aneh. Untuk menyelamatkan tangan dan kakinya serta melindungi citranya, dia dengan tegas memilih untuk memasukkan racun ke dalam dadanya dan kemudian memotong daging di dadanya. Namun daging yang dipotong tidak dapat tumbuh kembali. Kamu ingin membunuhku? Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Barisan alang-alang muncul di depan Muyu lagi, melindunginya. Pada saat ini, tangisan panik Long Kesuang datang dari penghalang yang menjebaknya. Dia juga telah menembus penghalang yang dibuat oleh Muyu, tapi dia juga menghirup banyak kabut racun reruntuhan desolate. Ular giyok dan Long Kesuang bersatu kembali. Wajah mereka sangat pucat. Di bawah penerangan harta sihir masing-masing, mereka tampak sangat kuyuh. Butir-butir keringat terus mengalir di dahi mereka. Terima kasih.